Jeda singkat menyebabkan sosok Luan berhenti, tapi itu hanya sesaat dan tidak menarik perhatian kedua keralengan besi di belakangnya. Luan masih melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan dua binatang eksotis peringkat satu, terutama dua keralengan besi yang dikenal karena pertahanan dan kekuatannya. Tetapi bahkan melarikan diri menjadi semakin berat. Bang! Sosok Luan berhenti lagi. Tubuhnya dengan paksa diputar di udara dan menginjak batang pohon yang tebal, bahkan menghancurkan kulit kayunya. Baru setelah itu dia bisa menstabilkan tubuhnya dan terus berlari ke depan. Jika pertama kali tidak menarik perhatian keralengan besi, tetapi dengan kejadian yang semakin sering, itu akan menjadi penghinaan terhadap kecerdasan mereka jika mereka masih tidak dapat menemukannya. Segera, kedua keralengan besi menemukan bahwa ada yang tidak beres dengan Luan. Sosok manusia ini menjadi semakin tidak stabil, dan dia selalu tiba-tiba jatuh ke arah tertentu. Meski dia selalu bisa menstabilkan tubuhnya, perasaan seperti ini pasti tidak disengaja. Sebaliknya, seolah-olah, dia telah kehilangan kekuatannya. Setelah kedua keralengan besi mengetahui hal ini, mereka mulai mengamati dengan cermat. Memang, seperti yang mereka duga, manusia ini benar-benar menjadi tidak stabil. Kedua keralengan besi saling memandang, dan mata mereka memancarkan cahaya karena pemahaman diam-diam mereka. Sudah waktunya. Raung-raung-meraung. Tiba-tiba, kedua keralengan besi mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Suara keras itu ditransmisikan ke telinga Luan dalam sekejap. Raungan yang tiba-tiba mengejutkan Luan, yang tidak siap untuk itu, menjadi linglung. Dengan suara, weng, pikiran Luan menjadi kosong, dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Melihat ini, kedua keralengan besi merasa senang. Mereka dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju Luan. Suara mendesing. Keralengan besi yang lebih besar langsung melemparkan pukulan ke arah Luan. Pukulan itu membawa kekuatan yang dahsyat, dan bahkan angin dari pukulan itu bersiul. Bang! Semburan suara ledakan terdengar, dan tubuh Luan terlempar. Tubuhnya terbang seperti bola meriam, dan langsung menghancurkan dua pohon yang mengjulang tinggi. Uh, Luan tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Sambil terbang mundur, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka matanya dan melihat ke depan. Baru saja, pada saat kritis, dia sadar kembali dan menggunakan deep ice untuk membentuk penghalang di depannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kedua tangannya untuk memblokir di depan tubuhnya. Baru pada saat itulah dia mampu menahan serangan itu. Fakta bahwa dia dapat bangun dalam sekejap adalah karena keinginannya selama tiga bulan tanpa henti oleh orang dalam kabut hitam. Meski begitu, dia masih terluka parah setelah menerima pukulan dari kera bersenjata baja. Luan mengerutkan kening saat dia merasakan ki dan darah di tubuhnya bergolak. Meskipun seluruh tubuhnya kesakitan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan ice and fire body tempering. Namun, tubuhnya terlalu lemah, dan mata merahnya yang sudah buram menyperburuk keadaan. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat kedua keralengan besi yang mengejarnya dari jauh, mata Luan menjadi dingin. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuang empat api suci sembilan surga. Untungnya, api suci surga ke-sembilan masih mampu membuat kedua keralengan baja merasa takut, dan mereka berhasil memisahkan jarak di antara mereka dalam sekejap. Namun, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Terutama karena dia sudah mengetahui medan pegunungan Gongsu dengan sangat baik. Dia awalnya berencana untuk berlari menuju sungai, tapi sekarang dia masih sangat jauh dari sana. Dia tidak bisa lagi bertahan. Apa yang harus dia lakukan? Alis Luan semakin menegang. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk bergegas maju, berpikir dengan panik. Namun, tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak punya jalan keluar sekarang. Kematian adalah satu-satunya jalan baginya. Dua binatang raksasa di belakangnya sepertinya tidak lelah sama sekali. Dia benar-benar kehilangan semua peluangnya. Situasi kematian yang pasti. Hati Luan terasa berat. Mendengar suara langkah kaki semakin dekat dan dekat di belakangnya, yang bisa dia lakukan hanyalah berlari. Namun, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Dia masih memiliki satu metode terakhir, yaitu segera memasuki kondisi pura-pura tidur dan membiarkan orang dalam kabut hitam itu mengendalikan tubuhnya. Dia percaya bahwa dengan kekuatan orang dalam kabut hitam, bahkan jika itu hanya kesadaran, itu bisa mengatasi dua binatang raksasa ini. Namun, saya ingin menciptakan orang yang kuat, orang yang benar-benar kuat, dan bukan seseorang yang mencari bantuan dari orang lain ketika dia dalam kesulitan. Petik 2. Petik 2. Luan mengerutkan kening dan segera menghilangkan ide ini. Dia tidak ingin orang dalam kabut hitam memandang rendah dirinya lagi. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak percaya bahwa ini benar-benar situasi tanpa harapan. Mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, Luan melihat ke depan. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Detik berikutnya, Luan menginjak pohon yang mengjulang tinggi dan tiba-tiba berubah arah. Ini mengejutkan kedua keralengan baja. Yang membuat mereka merasa lebih heran adalah bahwa manusia ini benar-benar melarikan diri ke kedalaman pegunungan Gongsu. Benar, Luan memang membuat pilihan seperti itu. Agar orang-orang akademi dapat mengungsi dengan aman, kesadaran Luan telah melarikan diri ke dekat kaki gunung terluar. Jadi sampai sekarang, dia belum pergi jauh dari gunung kedua. Sekarang setelah dia berbalik dan langsung menuju gunung kedua, jaraknya sebenarnya sangat dekat. Karena dia tidak bisa melarikan diri, maka dia akan berjuang untuk hidup. Kong Yan pernah berkata bahwa pegunungan Gongsu sangat menakutkan. Terutama gunung kedua, itu adalah area terlarang. Sering ada binatang aneh tingkat dua yang berkeliaran. Apalagi ini hanya gunung kedua. Tidak ada yang masuk lebih jauh. Namun, pegunungan Gongsu membentang tanpa henti. Orang bisa membayangkan bahaya di dalamnya. Karena kedua keralengan baja ini dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di gunung pertama, maka dia akan memikat mereka ke gunung kedua. Bahkan binatang buas pun memiliki kesadaran teritorial. Binatang aneh juga harus memilikinya. Begitu kedua keralengan baja ini memasuki wilayah binatang aneh lainnya, pertempuran pasti akan terjadi. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar pada saat itu, itu masih lebih baik daripada kematian yang lambat sekarang. Melihat manusia itu tiba-tiba berbalik, kedua keralengan baja itu tertegun pada awalnya. Setelah itu, ketika mereka menyadari arah untuk melarikan diri, wajah mereka menjadi jelek. Namun, manusia ini telah sangat menyakiti adik laki-laki mereka. Kebencian ini harus dibalas. Selama mereka bisa menangkap manusia ini sebelum dia memasuki gunung kedua, tidak akan ada banyak masalah. Memikirkan hal ini, kedua keralengan baja meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan berlari menuju Luan. Seketika, pertempuran terakhir dimulai. Luan meraung dengan marah. Merah di matanya menyala sekali lagi. Dia bahkan tidak melihat ke belakang saat dia terus melepaskan api suci surga ke-9, memaksa kedua keralengan baja untuk mundur. Tidak hanya itu, dia juga melepaskan api suci surga ke-9 di depannya, membakar pohon-pohon yang menjulang tinggi untuk memperlambat gerak maju keralengan baja. Kedua belah pihak mengerahkan semua kekuatan mereka. Satu berlari sementara yang lain mengejar. Mereka semakin dekat dan semakin dekat ke gunung kedua. Mereka semakin dekat dan dekat. Luan bahkan berlari ke kaki gunung. Melihat gunung kedua di depannya, Luan bahkan meraung dan berlari sekuat tenaga, mengabaikan mati rasa di tubuhnya. Tubuhnya ditarik berlebihan, dan darah di tubuhnya mendidih panas. Di tengah ledakan gilanya, dia akhirnya tidak membiarkan keralengan baja di belakangnya menutup jarak. Melihat ini, kedua keralengan baja menjadi semakin cemas. Keralengan baja yang lebih kecil melihat bahwa manusia mungkin tidak dapat mengejar. Itu benar-benar mengambil batu besar dari tanah dan melemparkannya ke tubuh Luan. Suara mendesing. Batu itu mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat terbang di udara, langsung menuju punggung Luan. Pada saat ini, Luan merasa tubuhnya akan berhenti menggambar berlebihan, dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Merasakan batu besar di belakangnya, Luan tidak putus asa. Sebaliknya, matanya menyala dengan harapan. Dia berbalik dengan tiba-tiba dan menamparkan batu besar itu dengan kedua telapak tangannya. Uh, Luan memuntahkan setegup darah lagi. Namun, tubuhnya juga terhempas oleh batu besar, langsung menuju ke gunung kedua. Suara mendesing. Tubuhnya sangat cepat saat dia terbang menuju gunung kedua. Tidak peduli apakah itu tubuhnya di udara atau kecepatannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikejar oleh kedua keralengan baja. Melihat manusia terbang jauh, kedua keralengan baja tertegun. Keralengan baja yang lebih besar jelas berhenti di jalurnya dan tidak ingin bergerak maju lagi. Namun, keralengan baja yang lebih kecil tidak mau menyerah. Itu meraung dengan ganas dan berlari menuju gunung kedua. Keralengan baja yang lebih besar tertegun sejenak. Namun, melihat adik laki-lakinya mengejarnya, dia hanya bisa mengaum dan segera mengikuti. Di udara, tubuh Luan yang terlempar sekali lagi terluka parah. Cedera internalnya telah mencapai tingkat tertentu. Jika ada serangan lain seperti ini, organ dalamnya pasti akan hancur dan dia pasti akan mati. Luan, yang dikirim terbang di udara, seperti burung yang jatuh saat terbang menuju gunung kedua. Tubuhnya menabrak dahan pohon yang tak terhitung jumlahnya, mengurangi kecepatan jatuhnya sebelum mendarat dengan keras di tanah. Batuk, batuk, batuk. Luan terbatuk keras. Setiap kali dia batuk, dia akan memuntahkan seteguk besar darah. Sangat cepat, genangan darah besar muncul di tanah. Bajunya sudah compang camping dan tubuhnya bahkan lebih compang camping dari bajunya. Dia terbaring di tanah dan sulit baginya untuk berdiri. Matanya sudah kembali ke warna hitam normalnya. Namun, pada saat ini, dia mendengar suara langkah kaki lagi. Suara gemuruh langkah kaki bisa terdengar dari jauh dan semakin dekat dan dekat. Ini sangat buruk. Hati Luan tenggelam. Kali ini, dia benar-benar kehabisan akal. Saat ini dia bahkan tidak bisa memasuki kondisi tidur palsu. Dia hanya bisa menunggu kematian. Memikirkan hal ini, Luan tersenyum tak berdaya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanjat dan bersembunyi di balik pohon yang mengjulang tinggi. Saat ini dia hanya bisa berdoa agar kedua mata keralengan baja itu rusak. Bang, bang, bang. Langkah kaki semakin dekat dan dekat. Bahkan tanah tempat dia duduk mulai bergetar. Luan mengangkat kepalanya dan bersandar di pohon. Meskipun dia akan mati, matanya sangat tenang. Dia mengangkat tangannya dan api kecil muncul di tangannya. Bahkan jika dia akan mati, dia akan mencoba yang terbaik untuk melepaskan lapisan kulit dari lawannya. Bang, bang, bang. Tanah bergetar hebat. Dia bahkan bisa mendengar suara pohon di belakangnya patah. Luan sudah bersiap untuk bertarung sampai mati. Dia mengerutkan kening dan bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada lawan. Itu datang. Mendengar langkah kaki yang memekakan telinga. Hati Luan tenggelam. Dia mengangkat tangannya dan siap untuk membuang api di tangannya. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan keras tiba-tiba meledak. Raungan marah bergema di seluruh hutan. 92. Raungan tiba-tiba mengejutkan Luan dan kedua keralengan baja. Luan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke kedalaman hutan. Melihat ke arah suara itu, matanya membelalak. Kedua keralengan baja juga berhenti di jalurnya. Wajah ganas mereka dipenuhi dengan ekspresi muram. Mereka menatap lurus ke depan, dan beberapa dari mereka bahkan mundur sedikit. Raung. Serangkaian geraman rendah datang dari hutan lebat di depan mereka. Suara yang berasal dari tenggorokan membuat Luan bergidik. Suara ini bahkan lebih menakutkan daripada raungan keras. Bang. Bang. Suara teredam berangsur-angsur muncul, dan tanah mulai bergetar. Luan membuka matanya lebar-lebar dan melihat ke depan. Dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Bang. Serangkaian langkah kaki lainnya bisa terdengar. Pada saat yang sama, sosok hitam muncul dari kedalaman. Itu adalah sosok yang sangat besar. Tingginya setidaknya 10 kaki dan ukurannya hampir sama dengan keralengan baja yang lebih kecil. Saat Luan dengan panik mencoba menebak apa itu, sebuah wajah muncul lebih dulu. Itu adalah harimau. Kata, Raja, ditulis dengan warna coklat kemerahan di dahinya. Wajahnya yang agung perlahan muncul dari hutan. Segera setelah itu, tubuh harimau itu terlihat. Yang mengejutkan Luan adalah tubuh harimau ini panjangnya 50 kaki. Tubuh yang sangat besar. Luan memandang harimau itu dengan mulut terbuka lebar. Itu berdiri di hutan seperti tembok kota besar. Bang. Bang. Cakar meninggalkan bekas cakar yang dalam di tanah. Terutama cakarnya, mereka sangat tajam sehingga sepertinya memancarkan cahaya dingin. Cakar itu panjangnya 4 kaki. Jika seseorang tergores oleh cakar, bahkan jika tubuhnya terbuat dari baja, itu akan terkoyak. Raung. Harimau itu berhenti dan memandangi dua keralengan baja di depan. Tubuhnya sedikit membungkuk dan bulu di tubuhnya bergetar. Mata ganasnya memancarkan cahaya dingin seolah-olah akan menyerang kapan saja. Peringatan. Ini adalah peringatan sebelum serangan. Ketika kedua keralengan baja melihat sikap harimau yang mengesankan, mereka berpikir untuk pensiun. Terutama keralengan baja yang lebih besar. Ia memandang harimau itu dengan hati-hati dan bahkan menepuk-nepuk tubuh saudaranya. Namun, mata saudaranya masih dipenuhi amarah. Raung. Raung. Tiba-tiba, keralengan besi yang lebih kecil berdiri. Ia mengangkat tangannya dan memukul dadanya dengan tinjunya, mengeluarkan raungan kengganan dan kemarahan. Raungan ini melonjak ke langit, menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Itu juga menyebabkan tubuh harimau di kejauhan bergetar. Namun, tidak ada kepanikan atau ketakutan di matanya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Saat keralengan baja yang lebih besar hendak mengatakan sesuatu kepada adik laki-lakinya, harimau itu bergerak tanpa peringatan apapun. Gerakan ini menyebabkan Luan, yang berada di tanah, benar-benar terpana. Bang. Itu ditembakkan dalam garis lurus. Kecepatan harimau itu jauh di luar imajinasinya dan sama sekali tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya yang besar. Dengan serangan ini, dia mengulurkan kedua cakar depannya dan kilatan dingin melintas di udara saat dia menyerbu ke arah dua keralengan baja. Kedua keralengan baja itu jelas terkejut juga. Mereka tidak menyangka harimau ini begitu tidak masuk akal dan menyerang tanpa peringatan apapun. Buru-buru, kedua keralengan baja mengulurkan tangan mereka dan meraih cakar depan harimau itu. Mereka tahu betapa tajamnya cakar harimau itu, jadi mereka tidak bisa membiarkan cakar harimau itu menyentuh mereka. Kedua keralengan baja menerkam ke depan pada saat yang sama, lengan panjang mereka mencengkeram pergelangan kaki harimau. Bang. Bang. Suara tabrakan keras terdengar. Kedua keralengan baja benar-benar berhasil mencengkeram cakar depan harimau. Namun, cakar itu hanya berjarak satu kaki dari dada mereka. Itu sangat berbahaya. Momentum besar harimau memaksa keralengan baja mundur sejauh tiga kaki. Kaki keralengan baja meninggalkan parit yang dalam di tanah. Harimau itu berdiri dan menghadapi keralengan baja. Kekuatan harimau itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Harimau ini sebenarnya mampu bertarung secara merata dengan dua keralengan baja sendirian, dan kekuatannya tidak berkurang sedikitpun. Tak hanya itu, cakar macan bahkan memiliki momentum untuk bergerak maju. Jarak antara itu dan dua keralengan baja semakin dekat dan dekat. Luan melihat pemandangan ini dan menekan keterkejutan di hatinya. Dia sekarang berada di antara harimau dan keralengan baja. Begitu pertempuran pecah, setiap kaki bisa menginjaknya sampai mati. Dia harus bersembunyi. Dia tidak bisa lari lagi. Dia perlu bersembunyi di tempat yang aman dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Selama konfrontasi, Luan berdiri dari tanah dengan seluruh kekuatannya. Dia menyeret tubuhnya yang rusak dan berjalan selangkah demi selangkah. Kedua keralengan baja dan harimau itu berjuang untuk hidup mereka dan tidak memperhatikannya sama sekali. Sayangnya, sebelum dia bisa berjalan lebih dari sepuluh kaki, Luan muntah darah lagi dan berlutut di tanah. Batuk, batuk, batuk. Luan terbatuk hebat, seolah-olah dia akan memuntahkan organ dalamnya. Dia bahkan mencengkeram lehernya untuk menghentikan dirinya dari batuk. Bang, bang, bang. Gemuruh. Suara kekerasan datang dari belakang. Pertempuran telah sepenuhnya dimulai. Namun, Luan bahkan tidak tertarik untuk melihat ke belakang. Dia hanya ingin melarikan diri, sejauh yang dia bisa. Belum lagi diinjak-injak, meski tertabrak pohon atau batu, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Tiba-tiba, Luan melihat sebuah lubang tidak jauh dari situ. Meskipun lubangnya tidak besar, itu juga tidak kecil. Itu setidaknya sedalam satu meter. Lubang kecil semacam ini bisa dilihat di mana-mana di hutan. Sekarang setelah muncul, itu memberinya harapan untuk bertahan hidup. Menyeret tubuhnya, Luan berteriak dan bergegas menuju lubang di depannya. Dia akhirnya tiba di depan lubang. Saat dia bergegas ke depan lubang, penglihatannya menjadi hitam dan dia kehilangan semua kesadaran. Tubuhnya yang bergegas maju jatuh dengan kepala lebih dulu ke dalam lubang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Gak-gak-gak. Kap-celepuk-celepuk. Hujan turun dari langit. Burung gagak di dahan mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas, mencari tempat berlindung dari hujan. Hujan sangat deras dan gunung dengan cepat basah kuyuk. Tanah di hutan menjadi berlumpur kecil muncul di tanah. Di lubang yang gelap gulita, air hujan telah terkumpul dan mencapai bahu seseorang. Gemuruh. Diiringi suara guntur, hujan semakin deras. Air hujan jatuh dari langit dan mengenai wajah orang ini, membasu darah dan debu di tubuhnya. Ketinggian air berangsur-angsur naik dan mencapai mulut orang ini. Uhuk-uhuk. Saat air hujan mencapai hidung orang ini, orang ini tiba-tiba terduduk. Dia batuk dengan sekuat tenaga, seolah ingin mengeluarkan semua air dari hidungnya. Sayangnya, sebelum hidungnya bisa nyaman, rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya membuat orang yang tak berdaya itu menarik nafas, membuatnya semakin tersedak. Batuk, batuk, batuk. Lu anter batuk keras lagi. Menahan rasa sakit itu mudah baginya, tetapi rasa tidak nyaman di hidungnya tidak bisa dihindari. Akhirnya, ketika dia merasa hidungnya sedikit lebih baik, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Di sekelilingnya ada dinding lumpur hitam pekat. Di atasnya adalah malam hujan yang dipenuhi awan gelap. Kenangan dengan cepat mengalir ke benaknya dan dia dengan cepat mengingat apa yang telah terjadi. Lu an segera menenangkan dirinya dan mendengarkan dengan cermat suara-suara di sekitarnya. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada apa-apa selain suara hujan, dia sedikit lega. Dia berdiri dan merasakan rasa sakit yang menusuk dari tulangnya yang patah menusuk ke dalam organ dalamnya. Namun, dia masih berdiri dan perlahan menjulurkan kepalanya untuk melihat situasi di sekitarnya. Di sekelilingnya gelap gulita, di bawah hujan lebat, jarak pandang sangat rendah. Namun, dia masih bisa melihat sosok besar keralengan besi dan harimau. Setelah mengamati dengan cermat, dia tidak menemukan kedua sosok itu. Sambil menghela nafas lega, Lu an duduk kembali di dalam lubang. Setidaknya dia bisa yakin bahwa dia aman sekarang. Menurunkan kepalanya, dia melihat cincin ruang di tangan kirinya. Ini diberikan kepadanya oleh Liu Yi. Karena mereka berada dalam hubungan kerjasama, dia tidak menolaknya. Dalam dua bulan terakhir, dia telah belajar cara memurnikan banyak ramuan. Di antara mereka, ada jenis obat mujarab yang disebut, yang rejuvenision elixir, yang bisa meringankan dan menyembuhkan luka sampai batas tertentu. Lu an memakannya tanpa ragu. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan penambah konstitusi dan memakannya. Ramuan peningkat konstitusi tidak memiliki efek penyembuhan, tetapi bisa memulihkan roda takdirnya. Meskipun sia-sia menggunakannya dengan cara ini, dia tahu mana yang lebih penting jika dibandingkan dengan nyawanya. Dia duduk di bawah hujan lebat selama dua jam. Air hujan sudah mencapai dadanya. Wajah Lu an pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Meski begitu, luka-lukanya sedikit pulih. Setidaknya, dia bisa bergerak sekarang. Merasa bahwa dia telah memulihkan 20 hingga 30 persen dari kekuatannya, Lu an berjuang untuk berdiri dan bersiap untuk mengungsi dari pegunungan Gongsu. Ini adalah gunung kedua. Bahkan binatang mistik peringkat dua bisa muncul di sini. Dia harus memanfaatkan malam yang sangat baik dan hujan lebat untuk melarikan diri. Kalau tidak, kemungkinan kabur setelah fajar akan sangat tipis. Memikirkan hal ini, Lu an berjuang untuk keluar dari lubang. Pada saat ini, lingkungan sekitar berantakan. Jelas bahwa telah terjadi pertempuran hebat di siang hari. Lu an tidak berani berpikir terlalu banyak. Setelah mengenali arah, dia berbalik dan berlari. Namun, saat dia berlari dua langkah, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke kiri. Gemuruh. Sambaran petir jatuh dari langit, menerangi hutan yang gelap dalam sekejap. Dan dalam cahaya yang kuat ini, Lu an terkejut menemukan ada mayat keralengan besi tergeletak di sebelah kiri. Sembilan puluh tiga. Petir menyinari malam hujan seperti siang hari. Mayat keralengan besi yang besar tergeletak di sisi kiri Lu an, tidak sampai sepuluh kaki jauhnya, tidak bergerak di tengah hujan. Kaca. Petir lain membuat Lu an, yang mengira dia melihat sesuatu, melihat mayat itu dengan jelas lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya, takut dia sedang bermimpi. Namun, ketika dia memastikannya lagi, dia tidak terlalu bersemangat. Sebaliknya, dia mulai ragu. Bukan karena hal lain, tapi karena ini adalah gunung kedua dari pegunungan Gongsu. Jika mayat ini tidak berada di pegunungan Gongsu, dia akan mencarinya bahkan jika dia terluka parah. Bahkan jika dia berada di gunung pertama, dia akan mencarinya secara menyeluruh. Tapi sekarang dia berada di gunung kedua, itu terlalu berbahaya. Melihat kekayaan besar di depannya, hati Lu an dipenuhi perjuangan. Dia ingin melihatnya, tetapi dia takut dia akan kehilangan nyawanya. Setelah perjuangan singkat, Lu an mengerutkan kening dan berlari menuju mayat itu tanpa ragu. Berlari di malam hujan, kakinya menginjak genangan air dan memercikkan air. Meskipun seluruh tubuhnya kesakitan, itu tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali. Dia tidak serakah, dia hanya ingin melihat apakah inti kristal keralengan besi masih ada. Tidak peduli apakah itu ada atau tidak, dia akan segera pergi. Dia bukan lagi anak naif yang tidak tahu apa-apa saat pertama kali datang ke Akademi 3 bulan lalu. Dia tahu bahwa inti kristal sangat penting bagi binatang aneh. Jika harimau itu membunuh keralengan besi, itu pasti tidak akan melepaskan hal yang baik seperti inti kristal. Namun, Luan masih memiliki secerca harapan di hatinya. Dia berlari ke samping mayat airan amape dengan kecepatan kilat. Dengan lompatan, dia tiba di dada keralengan besi. Inti kristal binatang aneh ada di dalam hati. Hanya dengan melihat ke sini, dia akan tahu. Ketika Luan melihat peti keralengan besi dengan bantuan cahaya redup, dia mengerutkan kening dan hatinya tenggelam. Ada lubang besar di dada keralengan besi, dan ada celah besar di mana jantung berada. Jantungnya telah menghilang, belum lagi inti kristalnya. Memang, dari lukanya, keralengan besi ini telah mati selama beberapa waktu. Selama periode waktu ini, binatang aneh lainnya pasti lewat. Bahkan jika harimau itu tidak mengambilnya, itu akan diambil oleh binatang aneh lainnya. Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Namun, ini hanya satu keralengan besi. Di mana yang lainnya? Luan melihat sekeliling tetapi tidak melihat mayat lainnya. Meski dia sangat aneh, situasi dan waktu tidak memungkinkan dia untuk terus berpikir. Dia harus segera pergi. Kalau tidak, jika dia tidak bisa meninggalkan pegunungan Gongsu sebelum fajar, dia akan berada dalam bahaya besar. Untuk bisa selamat dari pertempuran dengan tiga binatang mistis sudah menjadi berkah dari surga. Itu adalah kekayaan terbesarnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan tidak lagi memandangi mayat Stil Amape. Melompati mayat itu, dia berlari menuju batas luar di malam hujan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi-pagi sekali, langit baru mulai cerah. Akademi Starfire perlahan terbangun, dan para siswa mulai berjalan mengelilingi akademi. Semuanya sama seperti sebelumnya, kecuali satu hal. Serikat Pemburu. Saat fajar, keheningan Serikat Pemburu pecah dan digantikan oleh keributan yang sengit. Para siswa yang lewat juga menoleh, tetapi ketika mereka melihat dengan jelas, mereka tercengang. Tidak hanya orang-orang ini tertutup debu dan kotoran, tetapi wajah mereka juga dipenuhi memar. Mereka juga terlihat kelelahan karena tidak tidur sepanjang malam. Awalnya hanya ada dua atau tiga orang, tetapi kemudian semakin banyak orang yang datang satu per satu. Biasanya, bukan masalah besar bagi Serikat Pemburu untuk membuat orang kembali dengan cedera. Namun, ketika seseorang mengetahui bahwa seseorang terluka parah dan bahkan lengannya patah, mereka pasti terkejut. Seseorang dengan cepat memberitahu para tetua akademi, dan seseorang pergi mencari dokter di rumah sakit. Untuk sesaat, ketenangan akademi di pagi hari itu pecah. Semakin banyak siswa berkumpul, semua orang menunjuk tentara yang terluka dan kalah, menebak-nebak apa yang telah terjadi. Namun, semakin banyak orang yang datang ke Hunter Union, semakin terkejut mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengalami patah lengan, dan beberapa dibawa kembali dan diletakkan di tanah tanpa kesadaran. Ketika dokter dari rumah sakit melihat pemandangan ini, dia terkejut. Terutama ketika Sun Shao Sheng melihat pemandangan ini, dia mengubah temperamennya yang biasa dan mengerutkan kening, dengan cepat merawat yang terluka. Kecepatan perawatannya jelas lebih cepat daripada dokter lain, dan dia secara khusus memilih yang terluka parah. Para tetua Akademi tiba satu demi satu. Melihat ratapan menyedihkan di tanah, ekspresi mereka jelek. Tidak peduli apapun, orang-orang ini adalah pilar masa depan Meteor Trail City, dan kekuatan mereka mendekati kekuatan seorang guru surgawi. Bahkan mereka tidak tahan dengan kecelakaan sebesar itu. Pada saat itu, wajah tua yang akrab dengan para siswa muncul. Itu adalah penatua Jiang Dihan. Meskipun dia terutama bertanggung jawab atas menara tempering tubuh, pekerjaannya sangat mudah, jadi dia juga bertanggung jawab atas banyak urusan sehari-hari di Akademi. Sekarang hal sebesar itu telah terjadi, dia segera bergegas. Apa yang sedang terjadi? Wajah Jiang Dihan menjadi gelap ketika dia melihat ini, dan dia meraung dengan marah, di mana orang yang bertanggung jawab. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Yang terluka di tanah yang bisa bergerak saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat itu, sesosok menonjol. Penatua Jiang, saya orang yang bertanggung jawab. Begitu ini dikatakan, kerumunan di sekitarnya segera melihat ke atas. Ketika mereka melihat orang ini, mereka tercengang lagi karena itu tidak lain adalah murid terbaik Akademi, Lin Tianhao. Itu kamu, ekspresi Jiang Dihan sedikit terkejut. Kekuatan dan potensi Lin Tianhao terlihat jelas bagi semua orang, dan dia juga menjadi fokus Akademi untuk mengasuhnya. Melihat bahwa Lin Tianhao adalah penanggung jawab, ekspresinya sedikit melembut, tetapi dia masih bertanya dengan tegas, apa yang terjadi? Melihat Penatua Jiang yang marah, Lin Tianhao dengan cepat tersenyum meminta maaf dan berkata, Penatua Jiang, tolong jangan marah. Kali ini, saya bekerja dengan tim penelitian dan berburu serikat pemburu untuk berburu binatang buas eksotis di pegunungan. Itulah mengapa kami mengakhiri sampai seperti ini. Binatang eksotis. Wajah Jiang Dihan menjadi gelap ketika dia mendengar ini, dan dia bertanya dengan keras, Binatang eksotis apa yang bisa melakukan ini padamu? Lihatlah orang-orang yang berbaring di sini, siapa di antara mereka yang bukan makhluk surgawi tingkat delapan atau lebih tinggi? Ini, Lin Tianhao tampak bermasalah, tetapi dia masih berkata, ini adalah dua keraber lengan baja. Apa? Keraber senjata baja? Dua dari mereka. Ekspresi Jiang Dihan berubah drastis, dan dia menamparkan kepala Lin Tianhao, memarahi dengan keras, siapa yang menyuruhmu memprovokasi keraber senjata baja? Itu adalah binatang eksotis yang mendekati level 2. Apakah Anda pikir kalian bisa mengatasinya? Ya, 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 Lin Tianhao tidak marah sama sekali ketika kepalanya ditampar. Dia dengan cepat menganggup dan membungkuh, menggosok kepalanya sambil berkata, aku tidak ingin pergi pada awalnya. Lagi pula, aku harus bertanggung jawab atas teman-temanku. Namun, pemimpin tim penelitian dan berburu terus mendesaku, mengatakan betapa hebatnya kera berlengan baja. Aku tidak bisa mengendalikan diri, dan itulah mengapa aku berakhir seperti ini. Saat dia berbicara, Lin Tianhao bahkan menghela nafas, seolah dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menjadi orang baik. Begitu dia mengatakan ini, wajah Jiang Dihan langsung menjadi gelap. Dia segera menoleh ke samping dan berteriak kepada anggota tim penelitian dan berburu yang sedang menerima perawatan, di mana pemimpinmu. Minta dia untuk keluar. Mereka yang menerima perawatan terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka tidak mendengar kata-kata Lin Tianhao. Donghao berdiri dan berkata dengan hormat kepada penatua Jiang, pemimpin kami pergi untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang. Wajah Jiang Dihan menjadi gelap lagi, dan dia berteriak, selamatkan siapa. Bukankah mereka semua ada di sini? Tidak, Lin Tianhao, yang berada di sampingnya, berbicara lagi. Dia berkata dengan hati-hati, masih banyak orang yang terperangkap di Pegunungan Gongsu. Kami bahkan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang kuat meledak. Penatua Jiang Dihan melepaskan energi asal ilahi yang menakutkan yang mendorong Lin Tianhao dan yang lainnya pergi dalam sekejap. Sungguh tim penelitian dan berburu yang hebat. Wajah Jiang Dihan sangat pucat, dan tubuhnya bahkan gemetar. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya retak. Dia kemudian berteriak pada para guru di belakangnya, semuanya, ikuti saya ke Pegunungan Gongsu. Cepat dan selamatkan orang. 94. Starfire Academy telah mengerahkan hampir sepertiga staf pengajar mereka untuk pergi ke Gunung Kedua Pegunungan Gongsu untuk misi penyelamatan. Ini adalah insiden terbesar yang terjadi pada Starfire Academy dalam beberapa tahun terakhir, dan para petinggi sangat mementingkan hal itu. Alasan mengapa mereka mengirim begitu banyak orang adalah untuk menyelamatkan semua siswa sekaligus, agar tidak melewatkan masa perawatan terbaik. Dan para guru ini telah memasuki Pegunungan Gongsu bersama-sama, jadi bahkan binatang aneh dari Gunung Kedua hanya bisa mengambil jalan memutar. Setelah sepanjang pagi, para guru ini akhirnya kembali dari Pegunungan Gongsu pada siang hari. Tapi tidak ada kegembiraan di wajah mereka, dan sebaliknya, terlihat jelas bahwa mereka sangat serius. Saat ini, serikat pemburu dikelilingi oleh orang-orang. Para siswa telah mengepung tempat itu dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Semua orang ingin tahu apa yang telah terjadi. Ketika orang-orang diturunkan dari pundak guru, semua siswa di sekitarnya tersentak. Tragis. Sangat tragis. Orang-orang yang tergeletak di tanah hampir semuanya kehilangan kesadaran, dan semua dokter di rumah sakit segera bergegas untuk merawat mereka. Untuk sesaat, lingkungan menjadi sunyi. Tetapi ketika para siswa ini menemukan beberapa petunjuk, mereka mau tidak mau melebarkan mata mereka. Empat orang tergeletak di tanah tak bergerak, wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Tidak hanya itu, orang-orang ini tidak bergerak sama sekali, dan tubuh mereka bahkan menunjukkan distorsi yang tidak dapat dijelaskan. Ketika siswa di sekitarnya melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa beberapa dari dada empat orang ini telah ambruk, beberapa lehernya terpelintir, dan beberapa memiliki luka tak berdasar di tubuh mereka. Mati. Ketika pikiran ini muncul di benak para siswa, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Seluruh tempat sunyi, dan ketika para dokter yang lewat melihat keempat orang ini, wajah mereka hanya murung, tetapi tidak ada yang pergi untuk merawat mereka. Guru, seorang siswa tidak tahan lagi, dan bertanya kepada guru yang berdiri di depannya dengan suara bergetar, mengapa Anda tidak mentraktir mereka. Guru itu mengerutkan kening, dan wajahnya sangat jelek, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Suasana menjadi sunyi senyap, dan tidak ada lagi bisik-bisik di antara para siswa, tetapi mereka terus melihat perawatan yang dilakukan di lapangan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, beberapa guru terakhir bergegas kembali. Mereka meletakkan beberapa orang yang terluka di tanah untuk mengatur nafas, dan ketika mereka melihat keempat mayat di tanah, wajah mereka tiba-tiba menjadi suram. Kong Yan, Jiang dihan tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan berteriak dengan marah, keluar. Raungan marah itu seperti guntur, mengejutkan siswa di sekitarnya. Semua orang menatap penatua Jiang dengan gugup, singa tua yang marah ini. Sebagai tanggapan, sosok anggun keluar dari yang terluka. Dia masih cantik, tapi wajahnya sangat pucat. Wajah cantiknya tertutup lumpur dan debu, dan tubuhnya tertutup lumpur dan compang kemping. Dia berjalan ke Jiang dihan dengan wajah serius, tidak mengucapkan sepatah katapun. Berbicara, apa yang sedang terjadi? Suara Jiang dihan sepertinya meledak. Vena biru menonjol di wajahnya. Di bawah pengawasan publik, dia tidak memberikan wajah apapun kepada Kong Yan dan berteriak. Empat nyawa. Total empat nyawa. Bagaimana menurutmu? Ekspresi Kong Yan juga tidak sedap dipandang. Dia menoleh untuk melihat keempat mayat di tanah, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara lesu, kami pergi ke pegunungan Gong Su untuk berburu binatang aneh. Omong kosong, tentu saja saya tahu itu. Menunjuk ke hidung Kong Yan, dia memarahi dengan keras, yang aku minta adalah kamu dibutakan oleh keserakahan dan tidak peduli dengan nyawa orang lain. Kamu mencoba mengikat orang lain ke dalam gengmu. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, bagaimana Anda akan bertanggung jawab? Mendengar kata-kata Jiang dihan, semua orang gempar. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Kong Yan, menunjuk ke arahnya dan berbisik di antara mereka sendiri. Itu adalah empat nyawa. Apa? Ekspresi Kong Yan berubah dan tenggelam. Dia bertanya kepada Jiang dihan, Elder, Anda mengatakan bahwa saya dibutakan oleh keserakahan dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Dari mana asalnya? Kenapa? Kamu masih tidak mau mengakuinya. Melihat sikap Kong Yan, Jiang dihan semakin marah. Dia berkata dengan lantang, Tian Hao telah memberitahu saya bahwa Anda adalah orang yang bersikeras mengikat mereka ke dalam geng Anda. Anda berjanji kepada mereka bahwa tidak ada bahaya dan bahkan menggoda mereka dengan banyak uang. Anda masih ingin menyangkalnya? Apa? Kong Yan tercengang dan segera menoleh untuk melihat Lin Tian Hao. Lin Tian Hao tertegun. Dia segera pergi ke tengah dan membungkuk kepada Penatua Jiang, berkata, semua yang saya katakan adalah benar. Kemudian, Lin Tian Hao menoleh ke Kong Yan dan berkata, Saudari Junior, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak dapat membantumu menyembunyikannya. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Saya harus bertanggung jawab atas kematian teman-teman saya. Lin Tian Hao. Kong Yan tiba-tiba meraung, dan kekuatan asal ilahi yang keras meletus dari tubuhnya. Kong Yan, apakah kamu mencoba memberontak di depanku? Ekspresi Jiang dihan berubah, dan dia berteriak keras. Tiba-tiba, tubuh Kong Yan bergetar, dan kekuatan asal ilahi menghilang. Namun, meskipun dia sedih tentang empat orang yang telah meninggal, dia tidak akan disalahkan atas sesuatu yang bukan salahnya. Penatua Jiang, semuanya tidak seperti yang dikatakan Lin Tian Hao. Kong Yan melotot dan berkata, hari itu, Lin Tian Hao yang berinisiatif untuk berbicara denganku tentang membunuh kera bersenjata baja. Dia mengatakan bahwa dia memiliki cara unik untuk menghadapi kera bersenjata baja, jadi saya setuju untuk pergi bersamanya. Tidak hanya itu, setelah memasuki pegunungan Gongsu, mereka sama sekali tidak mendengarkan perintahku. Kong Yan berkata dengan keras, suaranya sangat gelisah, lagi pula, ketika kita bertarung dengan kera bersenjata baja, Lin Tian Hao berbalik dan lari, benar-benar meninggalkan semua orang. Orang-orang saya yang mencoba mengulur waktu untuk orang-orang yang dia bawa. Omong kosong, sebelum Penatua Jiang dapat berbicara, Lin Tian Hao tiba-tiba meraum dari samping. Wajahnya menjadi umus seolah-olah dia telah dianiaya, kamu adalah orang yang datang untuk berdiskusi denganku hari itu. Kamu mengatakan bahwa kamu dapat melindungi keselamatan semua orang. Bawahanku dapat bersaksi tentang itu. Apalagi kamu yang tidak peduli dengan kami dan kabur. Kalau tidak, mengapa tidak ada orang Anda yang terluka parah, sementara kami menderita kerugian yang begitu besar. Itu karena, Kong Yan marah dan berkata dengan keras, tetapi dia diinterupsi oleh suara yang lebih kuat. Diam, Jiang Dhan tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba, lingkungan menjadi sunyi. Kong Yan memandang Penatua Jiang, matanya penuh dengan keluhan dan kengganan, seolah-olah dia banyak bicara. Wajah Jiang Dhan muram, dan dia berkata dengan dingin kepada Kong Yan, aku tahu kamu akan mengatakan itu, jadi sebelum kamu kembali, aku sudah bertanya kepada beberapa orang Lin Tian Hao. Mereka semua mengatakan bahwa Anda berjanji untuk melindungi keselamatan mereka. Berdasarkan penilaian saya, mereka pasti tidak berbohong. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Juga. Tepat ketika Kong Yan hendak mengatakan sesuatu, Jiang Dhan tidak memberinya kesempatan, dan melanjutkan, kamu mengatakan bahwa orang-orangmu mencoba mengulur waktu untuk rakyatnya, jadi kamu harus menjadi orang terakhir yang pergi. Lalu beritahu saya, bagaimana Anda bertahan di bawah serangan dua kera berlengan baja? Itu benar. Bagaimana dia bisa bertahan? Pertanyaan ini langsung muncul di benak semua orang, tidak masuk akal. Ini Luan. Kong Yan berkata tanpa ragu, dia menyelamatkanku. Apa? Jiang Dhan tercengang, dia tidak menyangka Kong Yan akan memberinya jawaban seperti itu. Apa Anda sedang bercanda? Wajah Lin Tian Hao Muram, dan dia berkata dengan keras, Luan bahkan tidak ada di tim kami, bagaimana dia tahu ini akan terjadi? Apakah maksud Anda dia kebetulan muncul di sekitar dan menyelamatkan Anda secara kebetulan? Itu bukan kebetulan. Kong Yan tiba-tiba menoleh, menatap Lin Tian Hao dengan mata membunuh, dan berteriak, sehari sebelum kami pergi, saya mencari Luan dan memintanya untuk bergabung dengan tim saya, tetapi dia tidak setuju, dia hanya mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Melindungi keselamatan saya, keesokan harinya, saya menunggunya di pintu masuk serikat pemburu, tetapi dia tidak muncul. Semua orang tercengang, dan mereka langsung memikirkan pertemuan dendam dua bulan lalu. Memang, mengingat hubungan antara Luan dan Kong Yan, Luan mungkin melakukan hal seperti itu. Omong kosong, Lin Tian Hao melihat bahwa ekspresi orang-orang di sekitarnya tidak benar, mereka sepertinya mempercayai Kong Yan. Dia segera berkata, kamu mengatakan bahwa Luan menyelamatkanmu, di mana dia? Di mana dia? Begitu dia mengatakan itu, semua orang mengangguk, mereka akan tahu apakah ini benar atau salah. Kong Yan tercengang, dan kemudian dia menyadari bahwa Luan mungkin masih berada di pegunungan Gongsu. Dia dengan cepat berkata kepada Penatua Jiang, Penatua, Luan mungkin masih berada di pegunungan, cepat cari dia. Omong kosong, sebelum Jiang Dhan dapat berbicara, Lin Tian Hao berteriak lagi, jika Luan benar-benar pergi untuk menyelamatkanmu, mengingat hubungan antara kalian berdua, apakah kamu hanya memikirkan keselamatannya saat ini? Hubunganku dengannya normal. Kong Yan berteriak dengan marah, dan segera menoleh ke tetua Jiang, berkata dengan cemas, dia mungkin benar-benar berada di pegunungan Gongsu, kita harus menyelamatkannya sekarang. Lelucon yang luar biasa, Lin Tian Hao mencibir, dan berkata dengan keras, Kong Yan, kamu benar-benar bisa memikirkan apa saja untuk menghindari tanggung jawab. Jika Anda memiliki kemampuan, temukan Luan dan saya akan menghadapinya. Di mana dia, di mana Anda menyembunyikannya, jika Anda bertanya kepada saya, Anda semua bersekongkol, memikirkan cara menipu kami. Orang-orang di sekitar mengangguk, itu memang mungkin. Lin Tian Hao melihat sekeliling dan tertawa di dalam hatinya. Saat auranya mencapai puncaknya dan dia mengira semuanya terkendali, sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh. Aku di sini, pengecut. 95. Suara tiba-tiba datang dari luar kerumunan. Itu sangat jelas di lingkungan yang sunyi, dan semua orang tercengang. Kemudian, semua orang gemetar dan dengan cepat menoleh ke sumber suara. Kerumunan tanpa sadar membuka jalan. Siapa lagi selain Luan? Luan berantakan, pakaiannya penuh kerutan. Terlihat jelas bahwa pakaiannya telah direndam dalam air dan dikeringkan oleh panas tubuhnya. Bukan hanya itu, tubuhnya berlumuran lumpur, dan wajahnya berlumuran darah. Meskipun dia berantakan, matanya masih bersinar. Matanya cerah, dan alisnya dalam. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Kemunculan Luan yang tiba-tiba membuat jantung semua orang berdetak kencang. Itu bukan karena hal lain. Karena dia ada di sini, mereka bisa saling berhadapan dan mencari tahu kebenarannya. Luan menyeret langkahnya yang berat keluar dari kerumunan dan datang ke tengah kerumunan. Seluruh tempat itu sunyi saat mereka menyaksikan pemandangan itu. Ketika Luan berjalan ke sisi Kong Yan, dia berhenti dan memandang Lin Tian Hao dengan jijik. Dia berkata dengan sinis, aku tidak pernah tahu bahwa seorang pengecut akan memiliki nyali untuk berbicara. Orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Apakah tamu? Wajah Lin Tian Hao berubah dan dia tiba-tiba tampak mengerikan. Dia berteriak pada Luan, bagaimana aku tidak tahu malu. Saya pikir kalian berdua yang tidak tahu malu. Melihat ekspresi marah Lin Tian Hao, seringai Luan menjadi lebih jelas. Dia berkata dengan tenang, kenapa? Apakah kamu marah karena kamu telah diekspos? Apa? Wajah Lin Tian Hao berubah lagi. Kali ini, dia tidak tahu apakah dia harus berpura-pura marah atau tidak. Cukup, Jiang Tian Tian tiba-tiba berteriak, menyelap pertengkaran di antara keduanya. Dia memandang Luan dan berkata, Luan, karena kamu kembali, kamu harus memberitahu kami siapa yang bertanggung jawab. Aku, saat Luan hendak berbicara, dia tiba-tiba diinterupsi oleh sebuah suara. Tunggu, begitu suara itu terdengar, Sun Sao Sheng berjalan ke sisi Luan. Dia mengerutkan kening saat dia menilai Luan berobat dulu. Jiang Tian sedikit tidak senang diganggu. Namun, Sun Sao Sheng memang seorang dokter yang sangat terampil dan memiliki prestise yang cukup tinggi di akademi. Karena dia telah berbicara, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun. Dia hanya bisa bertanya, Dokter Sun, ada apa dengannya? Sun Sao Sheng bahkan tidak melihat Jiang Tian. Dia hanya menatap Luan, mengerutkan kening, dan berkata, Aku tidak percaya kamu tidak tahu seperti apa tubuhmu. Kamu beruntung masih hidup. Apakah kamu masih ingin membuang waktu di sini? Luan memandang Sun Sao Sheng. Terakhir kali, Sun Sao Sheng yang merawatnya saat dia terluka parah. Dari lubuk hatinya, dia menghormati dokter yang berlidah tajam tapi berhati lembut ini. Dia membungkuk dan berkata, Saya ingin menyelesaikan masalah di sini terlebih dahulu, dan kemudian saya akan menerima perawatan Anda. Kerutan Sun Sao Sheng semakin dalam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Jangan salahkan aku jika kamu mati. Dengan itu, Sun Sao Sheng pergi. Melihat Sun Sao Sheng telah pergi, Luan menoleh untuk melihat Jiang Dihan lagi. Jiang Dihan tidak menyukai Luan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tidak ada yang akan mengganggumu kali ini. Kamu seharusnya sudah mendengar semuanya sekarang. Apa yang ingin kamu katakan? Yang ingin saya katakan adalah bahwa apa yang dikatakan Kong Nian itu benar. Luan memandang Jiang Dihan dengan tenang dan berkata dengan ringan, Sehari sebelum kami berangkat, dia memintaku untuk pergi bersamanya. Aku hanya berjanji untuk melindungi keselamatannya. Jadi saat kami mendaki gunung kemarin, saya tidak ikut tim. Sebaliknya, saya melindungi sayap. Begitu dia mengatakan itu, ada keributan. Melindungi sayap. Dengan kata lain, dia telah mengamati dalam kegelapan untuk memecahkan setiap masalah yang mungkin datang. Plot semacam ini hanya muncul di novel. Bahkan Kong Nian tertegun. Matanya yang indah menatap Luan dengan tak percaya. Pada saat ini, dia menyadari mengapa mereka bahkan tidak menemukan satu binatang pun di gunung pertama. Dia merasa aneh saat itu. Dia tidak menyangka bahwa Luan yang memecahkannya. Sepanjang jalan, Kong Nian berulang kali menyarankan Lin Tian Hao dan orang-orangnya untuk berhati-hati. Namun, Lin Tian Hao dan orang-orangnya tidak mendengarkan sama sekali. Mereka bahkan bertengkar. Luan melanjutkan, nanti, di kaki gunung pertama, Kong Nian juga ingin pergi. Setelah mendengar suara kerabersenjata baja, Lin Tian Hao lah yang menghasutnya. Setelah bertarung dengan kerabersenjata baja, Lin Tian Hao melihat bahwa situasinya tidak benar dan segera melarikan diri. Dia yang pertama melarikan diri, kata Luan. Omong kosong, ekspresi Lin Tian Hao berubah drastis. Dia menunjuk ke arah Luan dan berteriak keras. Luan memandang Lin Tian Hao dengan dingin dan melanjutkan, orang-orang yang dia bawa semuanya tercengang. Mereka berdiri diam dan tidak bergerak. Orang-orang dari kelompok riset dan perburuan yang melindungi mereka sehingga beberapa dari mereka mundur. Setelah itu, segalanya berjalan ke selatan. Kong Yan memerintahkan orang-orang dari grup riset dan perburuan untuk pergi dan tetap tinggal untuk menarik perhatian. Setelah itu, aku meminta Kong Yan untuk pergi dan memancing kedua kerabersenjata berlengan baja itu. Luan berkata dan menoleh untuk melihat Jiang Dihan. Tidak ada rasa hormat dalam suaranya. Dia berkata dengan ringan, ada pertanyaan lain. Petik 2. Tanpa menunggu Jiang Dihan berbicara, para guru dan siswa di sekitarnya menjadi gempar dan mulai berdiskusi. Jika apa yang dikatakan Luan benar, maka Lin Tian Hao benar-benar sampah. Omong kosong, Lin Tian Hao melihat bahwa situasinya tidak benar. Dia dengan cepat berteriak, apa yang kamu katakan hanyalah kata-kata kosong. Apa yang saya katakan, ada saksi. Saksi, Luan mencibir dan berkata, satu-satunya hal yang dapat Anda saksikan adalah pengakuan orang-orang Anda. Saya ingin bertanya kepada orang-orang itu, apakah Kong Yan mengatakannya kepada mereka secara pribadi, atau apakah itu disampaikan oleh seorang pengecut seperti Anda. Lin Tian Hao tertegun. Dia menatap Luan dengan tatapan kosong. Sun Shao Sheng, yang sedang menyembuhkan salah satu rekan Lin Tian Hao, berhenti dan bertanya dengan dingin, bicaralah. Jawab pertanyaan Luan. Melihat mata menakutkan Sun Shao Sheng, siswa itu gemetar. Lagi pula, hidupnya ada di tangan Sun Shao Sheng. Dia dengan cepat berkata, Lin Tian Hao yang memberitahu kami, bukan Kong Yan. Melihat, Luan mencibir dan berkata, itu dianggap sebagai bukti. Wajah Lin Tian Hao menjadi hijau dan putih. Dia menunjuk Luan dan berteriak, bukti apa yang kamu miliki untuk apa yang kamu katakan. Bukti, semua orang di grup riset dan perburuan adalah bukti. Luan mencibir dan berkata, jangan bicara tentang berkolusi satu sama lain. Anda dapat menanyakan beberapa detail kepada mereka, seperti kapan Anda melarikan diri, di mana Anda melarikan diri, del rekonstruksi adegan. Jika mereka berkolusi satu sama lain, akan ada beberapa celah. Juga, aku yakin banyak dari orang-orangmu yang tidak bahagia, kan? Luan mencibir dan menoleh untuk melihat beberapa orang yang terluka terakhir. Dia berkata, kamu meninggalkan mereka. Ketika mereka bangun, aku tidak percaya mereka masih akan melindungimu. Apakah ada cukup bukti? Jika tidak, masih ada lagi. Luan melanjutkan, kamu mengatakan bahwa kelompok riset dan perburuan melarikan diri dan orang-orangmu tetap tinggal. Kamu harus menjadi yang terakhir pergi. Tolong beritahu saya mengapa Anda tidak terluka dan bagaimana Anda berhasil melarikan diri dari kera bersenjata baja. Aku ingin mendengar detailnya, detail dari setiap gerakan, kata Luan dengan tenang, katakan padaku. Anda, Lin Tianhao menunjuk ke hidung Luan. Wajahnya merah seperti hati babi. Luan memandang Lin Tianhao dengan senyum dingin di wajahnya. Jika orang-orang di sekitar mereka masih belum bisa membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah, itu akan menghina kecerdasan mereka. Melihat Lin Tianhao terdiam, semua orang marah. Dia tidak hanya melarikan diri, tetapi dia juga menjebak orang lain. Orang seperti ini adalah sampah. Beritahu kami, seseorang tiba-tiba berteriak. Iya, beritahu kami. Bagaimana kamu melarikan diri dari kera bersenjata baja? Anda tidak terluka sama sekali. Aku benci orang yang menipu temannya. Mereka menjijikan. Petik dua, petik dua. Tiba-tiba, para siswa di sekitarnya berteriak. Suara keras mereka seperti dentang lonceng pemakaman, bergema di benak Lin Tianhao. Dia bahkan sedikit bingung dan merasa dunia berputar. Lin Tianhao. Wajah Jiang Dihan suram. Dia tiba-tiba berteriak dan meraung. Aku sangat mempercayaimu, tetapi kamu berbohong. Lin Tianhao tampak seperti dipukul dengan keras. Dia menatap Jiang Dihan dengan tatapan kosong dan berdiri di sana dengan bingung, tidak bisa berkata apa-apa. Saat mata Jiang Dihan semakin kecewa, Lin Tianhao tiba-tiba berteriak. Tidak seperti itu. Mereka berdua yang berkolusi menjebakku. Lin Tianhao tiba-tiba berteriak. Suaranya membawa Divine Origin Energy. Suaranya yang nyaring langsung menenggelamkan kecaman semua orang. Namun, mata semua orang membelalak tak percaya. Mereka melihat bahwa Lin Tianhao tiba-tiba bergegas keluar dan meninju Luan yang hanya beberapa inci jauhnya. 96. Perubahan mendadak membuat semua orang lengah. Luan dan Lin Tianhao terlalu dekat satu sama lain, dan serangan Lin Tianhao terlalu mendadak. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu, bahkan Jiang Dihan pun tidak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan pukulan itu terbang ke arah kepala Luan. Lin Tianhao telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pukulan itu. Cahaya kemasan muncul di tinjunya, dan paku muncul. Jika pukulan itu mengenai, kepala Luan akan berlubang. Luan menyaksikan adegan itu dengan mata terbuka lebar. Dia juga tidak punya waktu untuk bereaksi, dan hanya bisa menyaksikan kepalan tangan terbang ke arah wajahnya. Ini sudah berakhir. Itulah yang dipikirkan semua orang. Itu adalah jalan buntu, situasi yang tidak dapat diselesaikan. Namun, pada saat itu, Luan tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan menghantamnya, dan dia terlempar tepat pada waktunya. Luan terkejut. Dia berbalik dan melihat Kong Yan terbang keluar sambil menggendongnya. Serangan Lin Tianhao telah melewati mereka berdua. Celepuk. Kedua tubuh mereka jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Luan bahkan bisa merasakan payudara lembut Kong Yan menekan tubuhnya. Itu sangat nyaman. Apakah kamu baik-baik saja? Kong Yan dengan cepat bangkit dan bertanya dengan cemas. Ah, Luan tercengang, dan wajahnya memerah. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja. Luan, kamu pantas mati. Lin Tianhao meraung lagi, dan berbalik untuk menyerang Luan. Namun, saat dia akan mengayunkan tinjunya lagi, itu ditangkap oleh sebuah tangan. Tamparan. Siapa ini? Jangan F Asterisk King hentikan aku. Lin Tianhao meraung seperti orang gila. Apakah tamu? Suara gemuruh meraung. Lin Tianhao, apakah kamu memberontak? Mendengar suara itu, tubuh Lin Tianhao bergetar, dan dia tiba-tiba terbangun. Dia memandang Kong Yan dan Luan, yang jatuh ke tanah di depannya, dengan kaget. Dia perlahan berbalik dan melihat ke belakang. Jiang Dihan sangat marah, dan matanya tampak seperti akan menyemburkan api. Dia meraih pergelangan tangan Lin Tianhao dan berkata dengan gigi terkatup, Lin Tianhao, kamu telah berpura-pura selama beberapa tahun terakhir. Ria, kirim dia ke ruang interogasi. Ya, para guru di sekitarnya segera merespons dan berjalan maju. Mereka meraih bahu Lin Tianhao dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Ketika Lin Tianhao didorong oleh gurunya, dia gemetar seperti lumpuh. Namun, guru itu sama sekali tidak peduli. Dia langsung meraihnya dan melangkah maju. Pada titik ini, konfrontasi akhirnya berakhir. Luan berdiri dari tanah dengan bantuan Kong Yan. Dia memandang Jiang Dihan dan bertanya dengan suara yang dalam, saya pikir penatua harus tahu apa yang sebenarnya, bukan. Jiang Dihan melihat pertanyaan Luan. Dia benar-benar tidak menyukai pemuda ini. Sejak menara tempering tubuh, dia telah ditipu olehnya di depan umum. Dia bahkan lebih tidak senang. Dia hanya mendengus dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Melihat Jiang Dihan pergi, Luan mencibir. Dia tidak ingin menjilat orang seperti itu. Penatua Jiang biasanya tidak seperti ini. Di samping, Kong Yan tiba-tiba berkata, menyebabkan Luan menoleh, dia adalah orang yang sangat adil dan juga orang yang sangat mudah diajak berkomunikasi. Aku tidak tahu mengapa dia seperti ini hari ini. Luan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Kenapa itu tidak ada hubungannya denganku? Dia bertanggung jawab atas menara tempering tubuh. Selama aku tidak pergi, tidak apa-apa. Apa hubungannya kemarahannya denganku? Melihat Luan, Kong Yan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa diam. Pada saat ini, Sun Sao Sheng datang ke sisi Luan dan berkata, kamu, pergilah ke rumah sakit. Oke, Luan tertegun. Dia menganggup dan berbalik untuk pergi bersama Sun Sao Sheng. Namun, setelah mengambil langkah, dia berhenti dan berbalik untuk melihat Kong Yan. Aku khawatir masalah ini belum berakhir. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun aku tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki keluarga Lin Tian Hao, kamu harus berhati-hati. Kong Yan tertegun. Dia tidak berharap Luan mengkhawatirkannya saat ini. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Akademi tidak akan membiarkan Lin Tian Hao pergi kali ini. Lagi pula, dia membunuh empat orang. Oke, Luan sedikit mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik untuk pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Malam itu, di ruang kesehatan. Setelah sepanjang sore, Sun Sao Sheng akhirnya selesai merawat tubuh Luan. Lebih tepat menyebutnya perawatan daripada perbaikan. Sun Sao Sheng seperti tukang mengutak atik. Dia memperbaiki tulang Luan yang patah dan otot yang robek satu persatu dan membalutnya dengan perban. Sekarang, Luan seperti komoditas yang dibungkus kain putih. Dia tampak sangat lucu. Tubuhmu telah melebihi harapanku lagi. Sun Sao Sheng berkata sambil mencuci tangannya, kamu bisa bertahan sampai sekarang dengan luka yang begitu serius. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan beberapa pil peremajaan yang Luan, yang turun dari tempat tidur, tertegun. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Sao Sheng. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Mengapa? Apakah saya merasa aneh bahwa Anda meminum pil peremajaan yang Sun Sao Sheng berdiri? Dia melihat ekspresi kaget Luan sambil menyekat tangannya. Dia berkata dengan tenang, jika saya bahkan tidak bisa melihat ini, saya tidak perlu menjadi dokter. Luan terdiam. Pil peremajaan yang bukanlah pil biasa. Itu bahkan lebih mahal daripada pil penambah konstitusi karena bisa menyelamatkan nyawa pada saat kritis. Itu adalah barang yang harus dimiliki oleh setiap guru surgawi. Dan dia hanya orang miskin. Itu tidak normal baginya untuk mendapatkan pil semacam ini. Tolong rahasiakan ini untukku. Luan mengerutkan kening dan memohon. Tentu. Sun Sao Sheng setuju dengan cepat dan berkata, dalam pekerjaan kami, kami akan menemukan banyak rahasia orang. Jika kita tidak merahasiakannya, kita pasti sudah lama mati. Luan mendengar ini dan tertawa datar. Dia melompat dari tempat tidur dan berkata, Terima kasih, senior. Tampaknya apoteker baru-baru ini adalah kamu. Nada bicara Sun Sao Sheng sangat tenang. Seolah-olah dia tidak terlalu peduli. Dia hanya bertanya dengan santai, awalnya saya sedikit terkejut, tetapi memikirkan kemajuan Anda dalam beberapa bulan ini, itu tidak aneh. Petik 2. Petik 2. Luan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika itu adalah Sun Sao Sheng, dia harus tetap waspada. Dia tidak tahu latar belakang Sun Sao Sheng. Jika dia dari Star Firet Red Union, dia akan berada dalam bahaya. Aku akan pergi dulu. Terima kasih sudah mentraktirku. Luan dengan cepat merapikan dirinya dan berkata dengan cepat. Dia kemudian pergi dengan cepat tanpa melihat ke belakang. Sun Sao Sheng melihat punggung Luan saat dia pergi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya masih acuh-ta'acuh. Seolah-olah apa yang baru saja dia temukan bukanlah masalah besar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Hari berikutnya. Insiden di Serikat Pemburu telah menyebar ke seluruh akademi. Kematian empat siswa adalah masalah besar. Apakah itu berkomunikasi dengan keluarga atau memberikan penjelasan kepada siswa, itu adalah beban kerja yang sangat besar. Saat semua orang mendiskusikan masalah ini, hukuman Lin Tianhao diumumkan. Setelah penyelidikan akademi dan kesaksian orang-orang yang terbangun dari koma, terbukti bahwa pihak Kong Yan mengatakan yang sebenarnya. Lin Tianhao memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu, dia harus memberi kompensasi kepada keempat keluarga dan mengeluarkan mereka dari Starfire Academy. Bagi keluarga Lin, kompensasi bukanlah apa-apa. Apalagi empat orang yang meninggal itu berasal dari keluarga miskin. Kompensasi tidak masalah. Namun, masalah sebenarnya adalah dikeluarkan dari akademi. Mereka tidak hanya akan kehilangan kesempatan untuk belajar, tetapi mereka juga akan kehilangan kesempatan untuk memasuki paviliun tengah malam. Semua orang tahu bahwa seseorang harus lulus dari Akademi Starfire untuk memasuki paviliun tengah malam. Selain itu, seseorang harus menjadi salah satu yang terbaik. Kemampuan dan bakat Lin Tianhao terlihat jelas bagi semua orang. Memasuki paviliun tengah malam adalah sesuatu yang dibuat dari batu. Tidak ada yang meragukannya. Namun, memasuki paviliun tengah malam berarti kebangkitan meteorik dengan masa depan tanpa batas. Lin Tianhao akan menerobos ke Master Realm paling lama dalam dua bulan. Tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu terjadi. Itu adalah perubahan drastis. Berita itu bahkan menyebar ke seluruh Starfire City, menyebabkan prestise keluarga Lin di kota itu anjok. Luan adalah salah satu karakter utama dari kejadian ini. Reputasinya perlahan menyebar ke seluruh Starfire City. Sebelumnya, ketika dia telah memukuli Tuan Muda Agung Zhou Chengkun dari perusahaan perdagangan Starfire dan Tuan Muda Agung keluarga Wang Wang Zenggang pada saat yang sama, itu telah membuatnya terkenal di kota Starfire. Kali ini, setelah dua bulan hening, namanya sekali lagi menyebar ke seluruh Starfire City. Keluarga Lin, Aula Pertemuan. Luan, kan, Tuan keluarga Lin, ayah Lin Tian Hao, duduk di aula. Dia memandang Lin Tian Hao yang sedang berlutut di depan semua orang. Wajahnya sangat suram sehingga tampak seperti air bisa menetes darinya. Dia berkata dengan dingin, hubungi Starfire Tretunian. Aku ingin orang ini mati. 97. Tiga hari kemudian, di Starfire Academy, Luan memenuhi reputasinya sebagai penyembuh diri sendiri. Bahkan patah tulang dan otot yang sobek sebagian besar sembuh hanya dalam tiga hari. Bahkan kadal tidak bisa dibandingkan dengan kecepatannya. Meskipun dia telah berbaring di tempat tidur selama tiga hari berturut-turut, Luan tidak beristirahat sama sekali. Di bawah bimbingan orang dalam kabut hitam, dia berlatih matahari terik sembilan matahari dengan sekuat tenaga. Meskipun dia belum bisa melepaskan Scorching Sun Nine Suns, dia sudah bisa membangkitkan matahari kecil di hatinya dalam sepuluh nafas. Karena sebagian besar lukanya sudah sembuh, Luan tidak ingin tinggal di asrama sepanjang waktu. Di pagi hari, Luan bangun pagi dan berjalan mengelilingi kampus seperti biasa. Gao Dasan dan yang lainnya bersamanya saat mereka bergegas ke kelas bersama. Namun, dia menyadari bahwa selalu ada orang yang mengintip ke arahnya. Beberapa dari mereka bahkan menatapnya secara terbuka dan menunjuk ke arahnya. Luan bisa menebak apa yang sedang terjadi. Bahkan setelah pertemuan dendam terakhir kali, tidak ada reaksi sebesar itu. Dia tidak bisa mengerti mengapa kali ini begitu besar. Melihat tatapan bingung Luan, Gao Dasan terkekeh dan datang ke sisi Luan. Kakak Lu, apakah kamu tahu mengapa mereka sangat suka melihatmu? Mengapa? Luan mengerutkan kening dan bertanya pada Gao Dasan. Karena Lin Tianhao dan Wang Zenggang, yang menduduki peringkat satu di akademi, dikeluarkan olehmu dan yang lainnya masih terbaring di tempat tidur setelah dipukuli olehmu. Semua orang di akademi bertanya-tanya kapan kamu akan mengeluarkan nomor dua. Gao Dasan tertawa dan berkata dengan keras. Luan tercengang ketika mendengar itu. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, saya tidak punya dendam dengan mereka. Mengapa saya ingin mempersulit mereka? Kamu tidak bisa mengatakan itu. Wang Zenggang dan Lin Tianhao pada awalnya tidak ada hubungannya denganmu. Bukankah mereka kemudian menjadi saingan? Gao Dasan menggelengkan kepalanya dan berpura-pura mendalam saat dia berkata, ada beberapa hal yang ditakdirkan oleh para dewa. Luan menatap Gao Dasan tanpa daya dan terus berjalan. Tak lama kemudian rombongan sampai di kelas. Luan datang ke kelas lagi dan menarik perhatian semua siswa. Pada saat ini, para siswa, terlepas dari apakah mereka kaya atau miskin, semuanya diam-diam menatap Luan, mata mereka dipenuhi kekaguman. Jika anak-anak kaya masih memiliki keberanian untuk menjadi sombong, akhir cerita Lin Tianhao telah menghancurkan kebanggaan terakhir mereka. Bahkan mereka yang mengejek Luan menundukkan kepala, takut Luan akan menemukan masalah dengan mereka. Zhou Chengkun masih duduk di barisan depan. Saat dia melihat Luan, matanya dipenuhi dengan kepanikan dan kemudian kebencian yang mendalam. Chu Ling, yang duduk di sampingnya, menatap Luan dengan ekspresi rumit. Matanya dipenuhi dengan terlalu banyak emosi. Luan tidak terlalu memperhatikan tatapan orang-orang ini. Seperti biasa, dia duduk terpisah dari Gaudasan dan yang lainnya. Dia langsung pergi ke sudut baris terakhir dekat jendela dan duduk di sebelah Fuyu. Fuyu juga datang ke kelas. Dia bangun lebih awal dari Luan. Tak lama kemudian, guru memasuki kelas dan mulai menjelaskan. Luan mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun dia sudah mempelajari sebagian besar dari orang dalam kabut hitam, dia masih mempelajarinya dengan cermat. Namun, jika ada pengetahuan yang bertentangan dengan penjelasan orang dalam kabut hitam, dia akan mempercayai orang tersebut tanpa ragu. Setelah kelas pertama di pagi hari berakhir, semua orang istirahat. Gaudasan dan yang lainnya juga datang ke Luan, mengobrol dan tertawa. Luan juga senang berbicara dengan teman-teman ini. Meskipun Fuyu tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak berpikir itu berisik. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berlari ke arah Luan dan berkata dengan keras, Luan, ada yang mencarimu di luar. Luan tertegun. Dia melihat ke pintu tetapi tidak melihat siapapun. Dia tidak bisa tidak bertanya, siapa itu? Kecantikan. Orang itu menjawab, dia bahkan mengangkat alisnya dan bercanda, sepertinya kamu beruntung dengan wanita. Fuyu tidak bergerak sama sekali. Luan tampak sedikit malu. Dia berdiri di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya dan berkata, aku akan pergi dan melihatnya. Setelah mengatakan itu, Luan keluar dari kerumunan. Dia datang ke pintu kelas dan melihat sekeliling. Benar saja, dia melihat seorang wanita dengan sosok anggun dan penampilan luar biasa. Dia mengenal wanita ini. Mengapa kamu di sini? Luan memandang Liu Yi yang berdiri di depannya dan bertanya dengan heran. Mengapa? Tidak bisakah aku datang? Liu Yi memandang Luan dan bertanya sambil tersenyum. Ini akademi. Apakah kamu tidak akan menarik perhatian jika kamu muncul di sini? Luan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak. Melihat kegugupan Luan, Liu Yi tidak peduli sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, karena aku juga seorang guru di akademi ini. Apa? Luan tercengang dan menatap Liu Yi dengan kaget. Apa yang perlu dikejutkan? Apa menurutmu aku tidak cukup kuat? Liu Yi mengangkat bahu, tulang selangkanya yang indah terlihat di udara. Dia berkata, Lagi pula, saya hanya menganggur. Saya tidak mengajar siswa di sini. Luan menganggup dan bertanya, ada apa? Apakah sesuatu terjadi? Liu Yi tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan berkata, tidak nyaman berbicara di sini. Datanglah ke kantor saya. Setelah mengatakan itu, Liu Yi berbalik dan pergi. Luan tertegun. Dia memikirkannya dan mengikutinya. Tidak jauh dari ruang kelas adalah area kantor guru. Luan mengikuti Liu Yi ke kantor eksklusifnya. Setelah menutup pintu, seluruh dunia menjadi tenang. Apa masalahnya? Luan langsung bertanya. Liu Yi duduk di sofa di samping. Ekspresinya menjadi serius saat dia berkata, Pernahkah kamu mendengar tentang Starfire Summit? Puncak api bintang. Luan terkejut. Dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah mendengarnya. Liu Yi sepertinya mengharapkan jawaban ini. Dia menarik napas ringan dan berkata perlahan, Starfire Summit adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh City Lords Mansion. Itu diadakan setahun sekali. Semua kamar dagang dan keluarga terkemuka di Starfire City akan berpartisipasi di dalamnya untuk memperjuangkan keuntungan dari tahun depan. Manfaat, Luan mengerutkan kening. Iya, Liu Yi menganggup dan berkata, Sejak zaman kuno, yang kuat telah dihormati. Banyak sumber daya di kota Starfire secara alami harus didistribusikan ke berbagai pedagang. Ini juga merupakan tindakan sementara untuk mencegah para pedagang ini membuat keributan besar secara pribadi. Di Starfire Summit, akan ada persaingan yang sehat. Pemenang secara alami akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Termasuk keluarga Kong yang kamu bantu. Liu Yi mengangkat kepalanya untuk melihat Luan dan berkata, Apakah menurutmu keluarga Wang bisa mendapatkan? Mereka tidak mendapatkan begitu banyak jalan resmi hanya karena mereka memiliki hubungan dekat dengan kediaman tuan kota. Meskipun kami tidak dapat mengesampingkan faktor ini, Yang terpenting adalah keluarga Wang bisa mendapatkan hasil yang baik di Starfire Summit setiap tahun. Hanya dengan begitu mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mendengarkan kata-kata Liu Yi, ekspresi Luan menjadi semakin serius. Ini memang metode yang bagus. Tidak hanya dapat mencegah keluarga besar bertempur secara pribadi, Tetapi juga dapat mendistribusikan sumber daya secara wajar. KTT Starfire ini mungkin akan dihargai oleh semua orang. Jadi, Luan mengangkat kepalanya untuk melihat Liu Yi dan bertanya dengan suara yang dalam, Mengapa kamu memberitahuku ini? Tidak ada apa-apa. Liu Yi tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan pesona kedewasaan dan kesuksesan. Dia berkata, Saya ingin Anda memperjuangkan sesuatu untuk kamar dagang Al-Qaid. 98 Begitu Liu Yi selesai berbicara, Dia dengan hati-hati menatap ekspresi Luan, Tetapi ekspresi Luan agak di luar dugaannya. Ekspresinya sangat tenang, Begitu tenang sehingga dia tidak terkejut sama sekali. Namun, meskipun ini di luar harapannya, Itu juga sesuai harapannya. Luan duduk di sofa lain. Jika dia masih tidak mengerti apa maksud Liu Yi dengan banyak bicara, Maka dia akan terlalu bodoh. Namun, dia tidak mengerti dan bertanya dengan cemberut. Dalam pertemuan penting seperti itu, Orang-orang yang akan mengambil tindakan pasti akan menjadi ahli. Aku bahkan bukan seorang guru surgawi. Jika aku pergi, Bukankah aku akan mudah diintimidasi? Itu tidak akan terjadi. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Untuk menghindari pertarungan demi keuntungan Dan pada akhirnya membuat semua orang kehilangan muka, Generasi yang lebih tua itu tidak mau mengambil tindakan. Starfire Summit memiliki aturan bahwa Hanya mereka yang berusia di bawah 30 tahun yang dapat berpartisipasi. Luan menganggupkan kepalanya, Tetapi kemudian mengerutkan kening dan berkata, 30 tahun, saya khawatir kekuatan mereka tidak rendah, bukan? Itu memang tidak rendah. Liu Yi tersenyum, Menyilangkan kakinya dan berkata, Yang terburuk adalah Master Surgawi Level 1. Kebanyakan dari mereka berada di tahap tengah dari Master Surgawi Level 1. Tentu saja, Ada juga orang-orang di puncak Level 1 Surgawi menguasai. Luan mengerutkan kening. Setelah tiga napas, Dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Liu Yi. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Apakah menurutmu aku bisa mengalahkan mereka? Aku percaya padamu, Liu Yi berkata sambil tersenyum. Melihat ini, Luan terkejut, Tapi dia tetap diam. Setelah beberapa saat, Dia mengangkat kepalanya lagi dan bertanya kepada Liu Yi, Manfaat apa yang kamu ingin aku bantu untuk kamu perjuangkan? Central Commercial Street, Aku hanya menginginkan ini. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Jalan komersial pusat, Luan terkejut, Tapi dia bukan lagi seorang pemula yang baru saja memasuki Star Fieracity. Setelah tiga bulan, Dia menjadi lebih akrab dengan Star Fieracity. Central Commercial Street adalah jalan paling makmur di Star Fieracity. Meski tidak lama, Ada banyak kamar dagang di sana. Di antara mereka, Kamar dagang Star Fiery menempati setengah dari kota. Luan berpikir sejenak dan bertanya, Toko mana yang kamu inginkan? Mendengar ini, Liu Yi menyeringai dan mengangkat kepalanya sambil berkata, Aku ingin semuanya. Apa? Luan tertegun, Melihat bahwa Liu Yi sama sekali tidak bercanda, Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, Semuanya. Apakah itu mungkin? Mengapa tidak? Liu Yi membalas, Jika Star Fiery Trade Union dapat mengambil setengah dari toko, Mengapa saya tidak dapat mengambil semuanya? Selama saya memberikan banyak persembahan ke rumah tuan kota dalam setahun, Itu tidak akan mempengaruhi perkembangan ekonomi kota Meteor Trail. Apa haknya untuk tidak setuju? Melihat tatapan percaya diri Liu Yi, Luan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya tidak sebaik Anda dalam bisnis. Anda memutuskan hal semacam ini. Namun, Jika saya ingin mendapatkan semua toko sendiri, Saya khawatir itu tidak mungkin. Tentu saja bukan hanya kamu. Liu Yi melambaikan tangannya dan berkata, Ketika saatnya tiba, Aku akan mengirim seseorang untuk membantumu. Aku tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian. N. Luan mengangguk. Kemudian, Dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara yang dalam, Hal semacam ini akan menyinggung perasaan orang. Saya tidak ingin menunjukkan wajah saya. Oke, Liu Yi mengangguk dan berkata, Ketika saatnya tiba, Kenakan topeng dan ubah suaramu. Tidak ada yang akan mengenalimu. Luan mengangguk lagi. Dia berdiri dan bertanya pada Liu Yi, Apakah ada yang lain? Ini bukan masalah besar. Ada beberapa pesanan untuk pil dual four flavor pil yang saya ingin Anda luangkan waktu untuk melakukannya. Liu Yi berkata, Adapun KTT Starfire, Itu akan diadakan dalam tujuh hari. Kembali ke kamar dagang Al-Qaid satu hari sebelumnya. Kita akan pergi bersama keesokan harinya. N. Luan mengangguk dan berkata, Jika tidak ada yang lain, Aku akan pergi dulu. Oke, Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu jika ada sesuatu. Liu Yi berdiri dan berkata sambil tersenyum, Aku akan mengirimmu ke pintu. Luan tidak berdiri dalam upacara dengan Liu Yi. Dia berbalik dan berjalan ke pintu. Saat dia hendak keluar, Liu Yi tiba-tiba berkata dari belakangnya, Kamu menyukai gadis itu. Luan tertegun. Dia berbalik dan menatap Liu Yi dengan heran. Wajahnya penuh dengan kebingungan. Bukan Kong Yan. Dia yang duduk bersamamu di kelas. Liu Yi berkata sambil tersenyum, Gadis itu sangat cantik. Bahkan aku akui aku tidak sebaik dia. Ketika dia dewasa, Dia pasti akan menjadi cantik. Daripada direnggut oleh orang lain, Lebih baik serang lebih dulu dan raih keunggulan. Petik 2. Petik 2. Luan melirik Liu Yi. Tanpa berkata apa-apa, Dia berbalik dan melangkah pergi. Melihat sosok Luan yang pergi, Senyum di wajah Liu Yi tidak hilang. Dia berkata dengan lembut, Dia masih sangat pemalu. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Ketika Luan kembali ke ruang kelas, Han Ying sedang memberikan ceramah kepada semua orang. Setelah Luan duduk dengan tenang, Dia menyadari bahwa ceramah itu Tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Han Ying berbicara tentang inti kristal Dari binatang aneh dan senjata Yang diperlukan untuk master. Faktanya, Orang dalam kabut hitam Telah memberitahu Luan Tentang dua poin ini sebelumnya. Namun, Itu hanya beberapa kata dan tidak mendalam. Selain itu, Tugas kultivasi harian sangat berat. Luan tidak punya banyak waktu untuk mencari tahu. Sekarang dia mendengarnya di kelas, Dia secara alami menaruh perhatian penuh. Senjata adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap penguasa surga. Itu dapat membuat setiap bagian dari kekuatan esensi Master of Heaven lebih efektif. Itu juga dapat membuat kekuatan esensi Master of Heaven melepaskan kekuatan yang lebih unik. Melihat Luan telah kembali, Han Ying secara resmi memulai ceramah. Memiliki senjata akan memberikan keuntungan mutlak bagi penguasa surga. Senjata dan ramuan dibagi menjadi sembilan tingkat dengan cara yang persis sama. Tiga kelas pertama adalah kelas bawah, Kelas empat sampai kelas enam adalah kelas menengah, Kelas tujuh adalah kelas atas, Kelas delapan adalah kelas tertinggi, Dan kelas sembilan adalah kelas tertinggi. Han Ying berkata dengan suara yang jelas, Senjata kelas apapun memiliki kekuatannya sendiri. Senjata kelas satu dapat sangat meningkatkan kekuatan guru surgawi. Adapun senjata kelas atas dan diatasnya, Mereka bahkan dapat memanggil angin dan hujan dan memanipulasi cuaca. Ketika para siswa mendengar ini, Mereka tersentak kaget. Lalu, akan ada yang bertanya, Dari mana datangnya senjata? Bagaimana senjata ini dibuat? Han Ying berhenti dan tersenyum. Pertama-tama, kita harus membagi senjata menjadi dua kategori. Satu terbentuk secara alami, Dan yang lainnya buatan manusia. Mari kita bicara tentang senjata yang terbentuk secara alami terlebih dahulu. Senjata ini biasanya sangat kuat. Pada dasarnya, semuanya adalah senjata kelas enam ke atas. Sebelum senjata ini lahir, Mereka akan menyebabkan segala macam fenomena aneh. Oleh karena itu, Ada banyak Master of Heaven di daratan yang berspesialisasi dalam mencari senjata yang terbentuk secara alami ini. Namun, senjata ini terlalu berharga. Seperti kata pepatah, Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, Bahkan jika kamu mendapatkannya, Itu akan direnggut oleh orang lain. Itu akan terjadi bahkan membawa bencana pembunuhan. Han Ying berkata, Untuk Meteor Trail City kami, Senjata yang terbentuk secara alami belum pernah muncul atau diperdagangkan sebelumnya. Senjata yang ditempa setelah lahir adalah senjata yang paling sering digunakan oleh Masters of Heaven. Han Ying berhenti sejenak dan melanjutkan, Selain itu, Senjata yang ditempa setelah lahir belum tentu kalah dengan senjata yang terbentuk secara alami. Ada banyak senjata tingkat tertinggi di daratan yang ditempa setelah lahir, Dan bahkan ada senjata tingkat tertinggi. Oleh karena itu, Tidak perlu bagi setiap orang untuk mengejar senjata alami. Adapun nilai senjata palsu, Itu terutama bergantung pada dua poin. Han Ying mengangkat dua jari dan berkata, Poin pertama adalah bahan dari badan utama senjata. Itu bisa berupa bahan alami, Atau tulang binatang aneh, dan sebagainya. Tubuh utama sangat penting karena menentukan seberapa besar kekuatan pengguna Yang dapat dibawa oleh senjata tersebut. Poin kedua adalah inti kristal yang tertanam di senjata. Ini juga poin terpenting saat mengevaluasi senjata, Kata Han Ying. Semua siswa sudah duduk di kursi masing-masing. Mereka sudah asyik dengan ceramahnya. Seluruh kelas Hen Ying, Dan itu luar biasa sunyi. Han Ying melihat ke tempat kejadian dengan puas dan melanjutkan, Untuk senjata yang ditempa setelah lahir, Mereka harus disematkan dengan inti kristal. Inti kristal akan memberikan jiwa pada tubuh utama, Jadi senjata itu sendiri akan memiliki kekuatan yang besar. Bahkan bisa dikatakan bahwa seorang master surga Hanya perlu menggunakan sedikit energi asal surga Untuk mengaktifkan senjatanya, Dan inti kristal akan distimulasi oleh energi tersebut Dan menghasilkan kekuatan yang besar. Inti kristal akan menyerap energi di sekitarnya, Dan energi tersebut akan terakumulasi sedikit demi sedikit. Ini adalah fungsi terpenting dari inti kristal selain alkimia. Kekuatan binatang aneh itu mewakili energi inti kristal, Yang cukup untuk mewakili tingkat senjatanya. Dengan kata lain, Senjata kelas 1 harus disematkan dengan setidaknya Satu inti kristal binatang aneh kelas 1 Agar dianggap memenuhi syarat. Adapun senjata kelas 4, Itu harus disematkan dengan setidaknya inti kristal binatang aneh kelas 4 Agar dianggap memenuhi syarat. Pada titik ini, Han Ying melihat sekeliling dan tersenyum. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, Selain itu, Saya kira sebagian besar dari Anda tidak tahu tentang penggunaan lain Dari inti kristal dalam senjata, bukan? Mendengar itu, Para siswa tercengang. Mereka menggelengkan kepala dan menatap Han Ying dengan antisipasi. Itu tidak bisa membantu. Bahkan di Meteor Trail City, Senjata merupakan barang langka dan berharga yang jarang beredar. Senyum Han Ying semakin dalam, Dan dia berkata dengan keras kepada semua siswa, Artinya, inti kristal akan membawa kekuatan binatang aneh itu ketika masih hidup. 99. Crystal Core dipenuhi dengan kemampuan Mystical Beast ketika masih hidup. Semua orang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa hal yang baik seperti itu bisa terjadi. Bukankah itu berarti mereka telah menguasai teknik surga yang lain? Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Dan aku bisa memberitahumu bahwa kamu benar, Kata Han Ying keras. Hampir semua Mystical Beast level 1 memiliki kemampuan khusus, Sama seperti teknik surga kita. Dengan kata lain, Untuk senjata sungguhan, Ia memiliki setidaknya satu keterampilan. Misalnya, Kemampuan Steel Amapai adalah Roar of Fury. Setelah menggunakannya, Ia akan mengeluarkan gelombang suara yang akan membuat orang pusing untuk sementara waktu. Ini sangat mematikan dalam pertempuran. Sangat mungkin Anda akan benar-benar dikalahkan karena gangguan sesaat, Dan kekalahan berarti kematian, Kata Han Ying. Inilah mengapa setiap guru surgawi bermimpi memiliki senjata. Karena memiliki senjata berarti kamu memiliki penolong yang kuat, Yang kekuatannya tidak kalah dengan milikmu. Para siswa menghirup udara dingin. Seseorang bahkan bertanya, Bukankah itu berarti mereka yang lebih lemah dariku dapat sepenuhnya menghancurkanku dengan senjata? Itu benar, Kata Han Ying sambil tersenyum, Meskipun kedengarannya tidak adil, Itulah kebenarannya. Para siswa gempar lagi, Ketidakpercayaan dan keinginan bisa terlihat di wajah mereka. Agar senjata memiliki kemampuan yang kuat, Itu artinya harganya mahal. Han Ying melanjutkan, Ini sangat sederhana. Bahkan senjata level 1 membutuhkan inti kristal binatang mistik level 1 dan bahan utama untuk dipalsukan. Yang ingin saya sampaikan adalah yang lebih mahal adalah penyuling senjata. Pemurni senjata, Para siswa tercengang, Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka mendengar istilah ini. Itu benar. Han Ying menganggup dan berkata, Semua orang tahu bahwa tiga organisasi siswa utama di Akademi kami adalah Persatuan Pemburu, Pavilion Alkimia, Dan Toko Senjata Berharga. Serikat Pemburu memburu hewan mistik untuk mendapatkan inti kristal mereka. Orang-orang di Pavilion Alkimia semuanya adalah penyuling obat, Dan orang-orang di Toko Senjata Berharga semuanya adalah penyuling senjata. Menempa senjata adalah tugas yang sangat sulit. Kesulitannya tidak kalah dengan alkimia, Kata Han Ying. Penyempurna senjata, Setelah memperoleh inti kristal, Dapat menganalisis rasio energi dari inti kristal, Dan menempat tubuh utama yang dapat digunakan bersama dengan inti kristal. Tubuh utama yang sempurna dapat melepaskan 100% kekuatan inti kristal, Dan bahkan mungkin dapat mengaktifkannya. Sedangkan untuk senjata yang beredar di pasaran, Bodi utamanya hanya bisa menampilkan sekitar 20 hingga 30% kekuatan inti kristal. Begitu kata-kata ini keluar, para siswa langsung menjadi gempar. Antusiasme mereka dari tadi padam sedikit. Jika dia hanya bisa mengeluarkan 20 hingga 30% dari kekuatannya, Maka dia tidak akan bisa menekannya sepenuhnya. Jangan remehkan 20 hingga 30% ini. Ini adalah kekuatan ekstra yang kamu peroleh. Han Ying menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Dalam pertempuran hidup dan mati, Kemampuan ekstra apapun akan meningkatkan peluangmu untuk bertahan hidup. Begitu banyak guru surgawi yang mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk kesempatan 20 hingga 30% ini. Mendengar kata-kata Han Ying, para siswa secara bertahap terdiam dan mulai mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Memang, semakin maju, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jika seseorang memiliki senjata, itu akan menjadi peningkatan besar, Belum lagi itu datang dengan kemampuan tambahan. Lalu bagaimana kita memalsukan senjata? Tiba-tiba, seorang siswa bertanya dengan keras. Mendengar ini, Han Ying berbalik dan berkata sambil tersenyum, Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Menyempurnakan senjata sama sulitnya dengan memurnikan pil. Itu membutuhkan banyak pengetahuan dan pengalaman. Meskipun saya tahu satu atau dua hal, itu hanya pengetahuan yang dangkal, Dan saya tidak bisa mengajari Anda. Jika Anda benar-benar ingin belajar, Mengapa Anda tidak pergi ke toko senjata berharga dan mencobanya? Mendengar kata-kata, gudang senjata berharga, Mata para siswa dipenuhi kerinduan. Banyak dari mereka yang tidak sabar menunggu kelas berakhir dan ingin bergegas untuk melihatnya. Luan juga sedikit mengernyit. Dia tidak terkecuali dan ingin belajar cara menempa senjata. Dia tidak pernah mengeluh memiliki terlalu banyak kemampuan, Tetapi dia masih sedikit ragu. Apa yang salah? Melihat wajah cemberut Luan, Fuyu yang berdiri di samping jarang berbicara. Suaranya seringan angin. Luan terkejut dan menoleh untuk melihat Fuyu. Dia tersenyum pahit dan berkata, Ada beberapa hal yang saya tidak mengerti. Apa itu? Fuyu bertanya lagi. Luan berpikir sejenak dan menatap Fuyu. Dia menarik nafas ringan dan berkata, Saya ingin tahu apakah seseorang bisa menjadi apotekar dan penyuling senjata sekaligus. Apakah itu akan memengaruhi energi seseorang dan pada akhirnya, Tidak mencapai apa-apa. Jika orang lain mendengar pertanyaan Luan, Mereka pasti akan menertawakannya karena menjadi kodok yang ingin makan daging angsa. Apakah itu apotekar atau penyuling senjata? Mereka berdua adalah talenta yang sangat langka. Untuk bisa menjadi satu sudah merupakan peluang besar, Dan bermimpi menjadi keduanya sekaligus. Tapi Fuyu tidak memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia hanya dengan ringan berkata, Kamu bisa. Apa? Luan terkejut dan bertanya seolah dia tidak mendengarnya dengan jelas. Kamu bisa. Suara Fuyu sedikit lebih keras, Tapi dia tetap tidak menunjukkan ketertarikan. Dia berkata, Bukan masalah besar untuk bisa memurnikan pil dan menempas senjata pada saat yang bersamaan. Ada banyak orang seperti ini. Petik 2. Petik 2. Luan menatap Fuyu. Pria kabut hitam itu mengatakan bahwa latar belakangnya tidak kecil. Dengan sepengetahuan pria kabut hitam itu, Dia takut dia benar-benar berasal dari keluarga terkenal di benua itu. Fuyu pasti telah melihat lebih banyak dunia daripada siapapun di sini, Jadi dia tidak meragukan keaslian kata-katanya. Di bawah tatapan penuh harap dari para siswa, Kelas segera berakhir. Banyak siswa bergegas ke toko artefak, Bahkan melewatkan makan siang. Tapi Luan tidak pergi. Sebelumnya, Dia ingin mendengarkan nasihat pria kabut hitam itu. Kembali ke kamar asrama, Luan menutup matanya dan dengan cepat memasuki kondisi tidur. Kegelapan turun dan sekali lagi memasuki lautan kesadarannya. Pria kabut hitam itu tiba seperti yang diharapkan Dan berdiri tidak jauh di depan Luan. Luan tidak berbicara omong kosong dan langsung bertanya, Senior, saya ingin bertanya tentang menyempurnakan senjata. Menyempurnakan senjata? Pria kabut hitam itu sedikit terkejut dan bertanya dengan suara yang dalam, Apakah kamu tertarik? Iya, Luan menganggup dan bertanya, Bisakah saya belajar menjadi penyuling senjata? Kamu bisa, Ada banyak orang yang bisa memurnikan pil dan memalsukan senjata pada saat bersamaan. Pria kabut hitam itu berkata, Dan kemudian ada sedikit rasa malu di suaranya. Dia berkata, Sayangnya, Saya tidak tahu cara memperbaiki senjata. Luan tercengang dan menatap pria kabut hitam itu dengan heran. Lagipula, Pria kabut hitam itu maha kuasa di dalam hatinya. Pertama kali dia mendengar pria kabut hitam itu mengatakan bahwa Dia tidak tahu cara memperbaiki senjata sudah cukup untuk mengejutkannya. Ditatap oleh Luan, Pria kabut hitam itu sedikit malu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kekuatan ku cukup untuk menyempurnakan senjata, Tetapi menyempurnakan senjata terlalu merepotkan dan membuang-buang waktu. Aku terlalu malas untuk belajar. Apakah kamu tidak punya senjata? Luan bertanya dengan bingung. Iya, Seorang teman lamaku menyempurnakannya untukku. Pada titik ini, Pria kabut hitam itu berhenti dan berkata dengan nada nostalgia dalam suaranya, Aku tidak tahu bagaimana teman lama itu sekarang. Melihat nostalgia pria kabut hitam itu, Luan tidak tahu harus berkata apa. Namun, Pria kabut hitam itu tidak tahu cara memperbaiki senjata. Sepertinya dia benar-benar harus pergi ke toko artefak. Saya tidak menyarankan Anda pergi ke toko artefak, Tiba-tiba pria kabut hitam itu berkata. Tubuh Luan bergetar dan dia menatap pria kabut hitam itu dengan heran. Dia bertanya dengan bingung, Kenapa? Pohon yang tinggi menarik angin. Pria kabut hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, Kahlianmu harus sesuai dengan kekuatanmu, atau bahkan kekuatanmu harus lebih tinggi dari kahlianmu. Jika tidak, kamu akan menarik masalah. Ekspresi Luan menjadi semakin bingung. Melihat ekspresi Luan, Pria berkabut hitam itu dengan sabar berkata, Di dunia ini, yang kuat selalu dihormati. Meskipun semua orang sangat menghormati apoteker dan penyuling senjata, Itu hanya di permukaan. Jika keterampilan alkimia Anda melebihi kekuatan Anda, Anda akan menarik masalah. Misalnya, seseorang akan menculik Anda dan menjadikan Anda sebagai budak, Membuat Anda memurnikan pil untuk mereka tanpa henti. Luan tercengang dan menatap pria kabut hitam itu dengan kaget. Termasuk memurnikan senjata. Api suci surga ke-9 dan deep ice Anda sudah cukup bagi Anda untuk memurnikan senjata. Namun, begitu terungkap bahwa Anda adalah seorang penyuling senjata, Pikirkan tentang betapa cemburu orang-orang itu. Pria kabut hitam itu berkata, Bahkan jika Anda tidak tahu cara memperbaiki senjata, Starvirate Red Union telah mencari Anda. Tanpa perlindungan dari kamar dagang Al-Qaid, Apakah menurut Anda Anda dapat bertahan sampai sekarang? Petik 2.2 Luan benar-benar diam. Dia tahu bahwa pria kabut hitam itu benar. Bahkan jika identitasnya sebagai apoteker terungkap, Dia akan langsung dibunuh, apalagi menjadi pembuat senjata. Namun, Luan cukup kecewa. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku tidak akan belajar. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak belajar? Pria kabut hitam itu bertanya dengan bingung. Luan tertegun. Dia menatap pria kabut hitam itu dan berkata, Bukankah kamu menyuruhku untuk tidak belajar? Kapan aku mengatakan itu? Pria kabut hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan, Aku hanya memberitahumu untuk tidak pergi ke toko artefak. Kamu bisa belajar sendiri secara diam-diam. Seratus. Luan menatap pria berkabut hitam itu dengan bingung. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria dalam kabut hitam itu bukanlah orang yang baik. Melihat ekspresi Luan, pria dalam kabut hitam itu tidak berdaya dan berkata, Jika kamu tidak ditemukan, apa bedanya berapa banyak kemampuan yang kamu miliki? Hanya saja Anda akan menarik terlalu banyak perhatian jika Anda pergi ke toko harta karun. Jika Anda ingin belajar pemurnian, Anda harus menemukan cara lain. Luan terkejut dan bertanya, Cara lain apa? Kamu harus menemukannya sendiri. Pria dalam kabut hitam tersenyum dan berkata dengan ringan, Kamu tahu banyak orang sekarang dan tahu banyak hal. Kamu harus menyelesaikan sendiri hal semacam ini. Luan menganggup dan berkata, Oke. Setelah pertukaran itu, Luan bangun dengan cepat. Dia tidak pergi ke kantin untuk makan siang tapi langsung berlari keluar sekolah. Melewati jalanan yang ramai, Luan sekali lagi sampai di sebuah gang kosong. Dia menemukan pakaian hitam yang telah dia kenakan selama dua bulan terakhir di dalam kotak tersembunyi dan setelah melindungi dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan beberapa saat, Luan akhirnya tiba di depan kamar dagang Al-Kaid. Melihat pintu masuk yang ramai, Luan merasa seolah-olah sedang melihat Starfire Commerce dari dua bulan lalu. Dia harus mengakui bahwa Liu Yi benar-benar luar biasa. Hanya dalam dua bulan, dia bisa mencapai titik ini. Itu bisa disebut keajaiban. Menekan topi gorden di kepalanya, Luan menundukkan kepalanya dan berjalan masuk. Dia berpura-pura berjalan mengitari lobi di lantai satu dua kali sebelum naik ke lantai dua agar tidak ketahuan. Sekarang adalah waktu yang istimewa. Pasti akan ada orang-orang dari Starfire Commerce yang diam-diam mencari apoteker kamar dagang Al-Kaid. Dia harus ekstra hati-hati. Setelah beberapa putaran, Luan akhirnya tiba di lantai empat. Ruang alkimia dan kantornya berada di lantai ini dan tidak jauh dari kantor Liu Yi. Bahkan setelah sampai di lantai empat, dia tetap tidak melepas topi gordennya. Namun, orang-orang di lantai ini sudah mengingat auranya dan memberi hormat kepadanya. Salam, ahli apoteker. Luan mengangguk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba di pintu masuk ruang alkimia miliknya. Benar saja, dia melihat sosok muda dan cantik di pintu masuk. Salam, apoteker master. Sebelum Luan tiba, pelayan itu menundukkan kepalanya untuk memberi salam. Orang ini adalah pelayan pribadi Luan. Dia juga pelayan yang diminta Luan untuk beristirahat selama beberapa hari. Nona Guo, kamu tidak harus terlalu formal, kata Luan sambil tersenyum. Bagaimana kabarmu di rumah akhir-akhir ini? Membalas Lord Medicine Master, pelayan ini sangat bahagia beberapa hari terakhir ini. Pelayan perempuan itu berdiri. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, tetapi dia tetap berkata dengan gembira, keluarga saya juga sangat bahagia. Terlebih lagi, apoteker Tuan selalu memberi penghargaan kepada pelayan ini. Pelayan ini membawa banyak barang untuk keluarga saya. Itu bagus. Luan berkata sambil tersenyum. Namun, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Alasannya tak lain adalah kata, budak. Dia pernah memberitahu Nona Guo bahwa mereka berdua harus memperlakukan satu sama lain sebagai teman, tetapi dia tidak berani melakukannya. Luan juga memahaminya. Tidak menghormati tuannya dapat menyebabkan hukuman yang mengerikan kapan saja. Tendon yang patah dan patah tulang sangat menakutkan. Bahkan kematian adalah sebuah kemewahan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Luan meminta Nona Guo untuk tetap tinggal di sini. Dia berjalan lurus ke depan dan mencapai ujung koridor dalam waktu kurang dari dua langkah. Dong dong dong. Masuk. Luan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Seperti yang diharapkan, Liu Yi ada di sini. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Liu Yi, dia tidak akan membuang waktu di akademi. Karena itu, dia bahkan tidak pergi ke kantornya. Liu Yi mendongak dari surat itu dan melihat Luan. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan bercanda, Salam, Master Apotheker. Luan sedikit mengernyit dan menutup pintu. Dalam dua bulan terakhir, hubungannya dengan wanita ini meningkat pesat. Namun, kewaspadaan Luan terhadapnya tidak pernah hilang. Menurutnya, wanita ini adalah orang yang cerdas. Dia harus berhati-hati. Melihat Luan berjalan mendekat, Liu Yi meletakkan pulpennya dan bertanya sambil tersenyum, Ada apa? Kita baru saja bertemu dan kamu sudah merindukanku. Dalam dua bulan terakhir, Luan sudah terbiasa dengan ejekan seperti itu. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Liu Yi dan duduk di sofa di sampingnya. Dia bertanya dengan serius, apakah Anda memiliki penyuling senjata di sini? Pemurni senjata, Liu Yi terkejut. Topik ini membuatnya berhenti bercanda dan berkata dengan serius, Tidak, ada apa? Apakah Starfire Red Union memilikinya? Luan bertanya lagi. Tidak. Liu Yi segera berkata, tetapi dia ragu sejenak sebelum berkata, Meskipun Serikat Buru Starfire tidak, Serikat Buru Besar di Skylight City tempat mereka bekerja memilikinya. Kota Langit, Luan mengerutkan kening dan bertanya. Ya. Liu Yi menganggup dan berkata, Serikat Buru itu adalah yang terbesar di Skylight City dan selalu bekerja dengan Serikat Buru Starfire. Serikat Pekerja itu memiliki penyuling senjata yang selalu melayani Serikat Pekerja Starfire. Mendengar ini, Luan menganggup dan tetap diam. Apa masalahnya? Liu Yi memandang Luan dan bertanya, Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Luan menatap Liu Yi dan berpikir sejenak sebelum berkata, Sejujurnya, aku ingin belajar cara memperbaiki senjata. Liu Yi tertegun sejenak, lalu ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Dia berdiri dan meletakkan kedua tangannya di atas meja dan berkata dengan penuh semangat, Ini ide yang bagus. Dengan bakatmu, itu sangat mungkin. Tapi tidak ada yang bisa mengajariku, Luan mengerutkan kening dan berkata, Aku tidak bisa pergi ke toko harta karun di sekolah untuk belajar. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cepat, Ini sangat sederhana. Meskipun kami tidak memiliki penyuling senjata, Kami memiliki banyak buku. Bahkan jika kita tidak punya cukup, Kita bisa pergi ke kota lain untuk membelinya. Saya tidak bisa menjanjikan hal lain, Tetapi itu cukup untuk mengajari Anda. Luan tercengang dan langsung berkata, Oke, aku mau semua bukunya. Tidak masalah, Kamar dagang Al-Kaid masih mampu membelinya. Lagi pula, Uangmu masih ada padaku dan aku belum menggunakan satu senpun. Wajah Liu Yi penuh senyum dan berkata, Jika kamu benar-benar berhasil menjadi penyuling senjata, Maka tidak akan menjadi masalah untuk sepenuhnya mengalahkan serikat dagang Starfire. Lagi pula, Tidak ada guru surgawi yang akan menolak godaan senjata. Luan mengangguk, Serikat guru Starfire selalu menjadi ancaman potensial Dan dia ingin menghancurkannya secepat mungkin. Pada saat ini, Liu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Oh benar, Saya mendengar beberapa desas-desus bahwa keluarga Lin, Keluarga Wang, Dan Serikat Pekerja Starfire telah bergabung untuk membunuhmu. Luan tercengang dan menoleh untuk melihat Liu Yi dan bertanya, Jika mereka ingin membunuhku, Mereka tidak perlu melakukan sejauh itu, kan? Mengapa tidak? Liu Yi mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sekarang, Di hati orang lain, Kekuatanmu hampir sama dengan Master Surgawi tingkat awal. Selain itu, Kamu sudah lama berada di akademi, Jadi tidak mudah untuk membunuhmu. Bagaimanapun, Anda harus berhati-hati. Luan menganggup dan mencatat masalah ini. Namun, Pikirannya sekarang penuh dengan penyempurnaan, Jadi dia bertanya, Berapa lama buku-buku itu akan tiba? Sulit untuk mengatakannya, Tetapi tidak akan memakan waktu terlalu lama. Liu Yi berkata, Saya akan membiarkan orang memilah inventaris kamar dagang Untuk melihat apakah itu lengkap. Adapun sisanya, Anda harus pergi ke kamar dagang lain untuk membelinya. Butuh beberapa hari untuk bola balik. N, Luan sedikit menganggup. Dia sangat yakin dengan efisiensi Liu Yi dan berkata, Kalau begitu aku akan pergi dulu. Liu Yi menganggup. Dia harus mempersiapkan banyak hal untuk permintaan. Tiba-tiba Luan dan berkata, Oke, Aku tidak akan mengirimu pergi. Luan berbalik dan berjalan menuju pintu. Tiba-tiba, Dia memikirkan sesuatu dan berbalik ke Liu Yi dan berkata, Ngomong-ngomong, Jangan mempersulit pelayanku. Liu Yi terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan, Matanya penuh keraguan. Tapi melihat mata serius Luan, Dia menganggup dan berkata, Oke, Aku akan menyampaikan pesannya. Luan menganggup dan berbalik. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah. Tanda pisah, Tanda pisah. Setelah meninggalkan kamar dagang Al-Qaid, Luan berjalan dua jalan dan sekali lagi sampai di gang. Dia mengganti pakaiannya menjadi pakaian biasa dan berjalan di jalan. Dia menundukkan kepalanya dan merenungkan tentang pemurnian. Dapat dikatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang pemurnian. Dia tidak tahu apakah penyulingan sama dengan pil penyulingan, atau apakah keduanya terpisah dan tidak memiliki kesamaan sama sekali. Tetapi jika yang terakhir, maka dia harus mulai belajar dari awal. Bagaimanapun, pemurnian adalah hal yang sulit, dan dia siap untuk pertempuran sengit. Saat Luan sedang berjalan di pusat kota, tenggelam dalam dunianya sendiri, dia tiba-tiba mendengar suara keras datang dari samping. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan seksama. Jangan, berhenti, lepaskan aku. Membantu. Luan terkejut. Lalu wajahnya tenggelam. Dia berbalik dan dengan cepat berlari menuju gang tempat suara itu berasal. Ketika dia memasuki kedalaman gang, dia menemukan tiga pria sedang menyentuh seorang wanita. Pakaian wanita itu hampir dilucuti. Karena kematian orang tuanya, Luan paling membenci hal semacam ini. Wajahnya pucat pasi. Tanpa berkata apa-apa, dia akan bergegas. Tapi saat ini, bayangan besar tiba-tiba muncul di tanah di bawah kakinya. Luan terkejut. Dia dengan cepat melihat ke langit. Dia melihat tujuh sosok jatuh dari langit. Tujuh pria bertopeng hitam benar-benar mengelilingi Luan. Tiba-tiba, mereka memblokir semua rute pelarian Luan. Pada saat yang sama, ketiga pria tersebut membantu wanita tersebut mengemasi pakaiannya. Mereka berempat berpelukan dan melarikan diri. Melihat ini, wajah Luan benar-benar tenggelam. Terima kasih telah menonton!